Ternyata serangan sebelumnya hanyalah perjuangan terakhir katak S. Ia telah menghabiskan sisa tenaganya. Sekarang dia menghadapi serangan terkuat kita, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa mengandalkan nalurinya untuk melarikan diri. Ayo kita kejar. Kakak senior Agung segera memahami alasannya, jadi dia dengan cepat mengejar ke arah pelarian katak S sambil berbicara kepada tiga orang lainnya. Tiga lainnya juga terbang pada saat bersamaan. Meski kecepatan terbang mereka tidak secepat katak S, mereka tahu betul bahwa jiwa katak S kini sedang tertidur lelap. Tubuh katak S hanya mengandalkan instingnya untuk melarikan diri, dan tidak bisa bertahan lama. Saat mereka berempat terbang di laut, mereka secara bertahap memperlebar jarak di antara mereka. Mereka ingin mengelilingi katak S dengan mengelilinginya. Setelah terbang beberapa saat, katak S itu tiba-tiba berubah arah dan terbang menuju lokasi di mana mereka berempat berada sebelumnya. Meski kecepatan terbang katak S memang berangsur-angsur berkurang, ia dengan cepat mencapai lokasi asli mereka berempat dan terus terbang ke depan. Ayo cepat! Setelah kakak tertua-tertua mengingatkan, mereka berempat meningkatkan kecepatan terbang mereka hingga batasnya. Jarak antara mereka dan katak S semakin dekat. Pada saat ini, katak S besar di depan mereka tiba-tiba menghilang. Apa yang sedang terjadi? Wajah kakak laki-laki tertua berubah saat dia berkata. Ini tidak mungkin. Dengan kekuatan katak S saat ini, bagaimana dia bisa bersembunyi begitu saja di bawah hidung kita? Aku tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Kakak perempuan kedua berkata dengan terkejut. Tidak, pasti ada yang mengikuti kita lalu bersembunyi di lokasi ini. Sekarang, orang ini juga telah mengambil tubuh katak S. Kakak laki-laki tertua sepertinya telah mengetahui semuanya seperti yang dia katakan dengan pasti. Apa, kakak tertua? Kamu bilang ada yang mengikuti kita ke sini. Bagaimana mungkin? Jika kultivasi orang ini jauh melampaui kita, dia tidak perlu bersembunyi sama sekali. Dia cukup menangkap kita dan mencari tahu segalanya. Jika kultivasi orang ini lebih rendah dari kita, dia tidak bisa bersembunyi dari kekuatan jiwa kita bahkan jika dia bersembunyi. Bagaimana dia bisa bersembunyi dari kita berempat pada saat yang sama? Kakak laki-laki ketiga bertanya dengan tidak percaya. Huh, kultivasi orang ini pasti tidak sekuat milik kita. Namun, teknik penyembunyian orang ini pasti sangat bagus. Itu sebabnya dia tidak terdeteksi oleh kita. Orang ini mencuri harta kita. Kita tidak bisa melepaskannya. Sekarang, mari kita kembali dengan sekuat tenaga dan mencoba kembali ke lembah secepat mungkin. Bahkan jika dia bisa meninggalkan lautan, dia bisa melupakan meninggalkan lembah. Untungnya, aku meninggalkan binatang jiwa abadiku di pintu keluar lembah. Meskipun binatang jiwa abadi saya, Jangkrik Dingin, lebih rendah daripada katak es dalam hal level dan budidaya, ia telah saya sempurnakan selama bertahun-tahun dan terhubung dengan pikiran saya. Selain itu, Jangkrik Dingin sangat pandai bersembunyi. Sebagai selama orang itu muncul, kol cicada akan bisa menahannya untuk sementara waktu sampai kita tiba. Kakak tertua berkata kepada tiga orang lainnya sambil mempercepat langkahnya. Sebagai kakak tertua dan yang memiliki kultivasi tertinggi, kehatian dan pandangan ke depannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tiga orang lainnya. Dia sudah meninggalkan rencana cadangan di luar lembah. Kakak tertua, kamu sangat bijaksana. Dengan Jangkrik Dingin kakak tertua bersembunyi di luar lembah, aku yakin orang ini tidak akan bisa melarikan diri. Kakak muda ketiga juga penuh percaya diri. Oleh karena itu, mereka berempat berhenti berbicara dan meningkatkan kecepatan terbang mereka hingga batasnya, terbang dengan cepat menuju pintu masuk lembah. Di depan mereka berempat, Luoping bersembunyi di laut dan terbang dengan kecepatan penuh. Karena dia tidak ingin mengungkap jejaknya, Luoping tidak menggunakan Thunderbolt dan Flash. Apalagi dia berada di laut. Bahkan jika dia menggunakan Thunderbolt dan Flash, kecepatannya tidak akan secepat itu. Oleh karena itu, dia terus menyembunyikan jejaknya dan terbang dengan kecepatan penuh. Lagi pula, di antara empat orang di belakangnya, ada Mystic Immortal level 5. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak cukup kuat untuk melawannya. Kecuali jika dia lengah dan meminjam kekuatan ruang dari gerbang Suantian, dia mungkin bisa melukainya dengan satu pukulan. Namun, bagaimanapun juga, pihak lain tidak melihat penampilannya. Bahkan jika mereka tahu ada seseorang yang bersembunyi dan mengejarnya, selama dia terbang dengan kecepatan penuh, dia pasti bisa memasuki lembah sebelum mereka berempat. Kemudian, dia bisa meninggalkan lembah dan menghindari pertarungan dengan mereka berempat. Awalnya, saat dia mengikuti mereka berempat dan melihat katak es di laut, dia juga terkejut. Bagaimanapun, dia memiliki pemahaman tentang Aistot. Mengetahui bahwa mereka berempat mengincar katak es, dan menghubungkannya dengan metode budidaya yang mereka praktikan, Luoping sudah menebak alasan mengapa mereka ingin menangkap katak es. Katak es, ras dengan atribut es, sangat penting bagi penggarap abadi yang berlatih seni bela diri atribut es. Ini dapat membantu penggarap abadi meningkatkan kecepatan kultifasi mereka dan meningkatkan budidaya mereka serta memahami metode budidaya dalam waktu sesingkat mungkin. Saat mereka berempat bersiap untuk menangkap katak es, Luoping juga sedang menunggu kesempatan untuk merebut katak es. Bagaimanapun, dia mempraktikan teknik indah giok salju dari sekte ilahi yang indah, yang juga merupakan metode budidaya atribut es. Selama dia mendapatkan Aistot, kecepatan budidayanya akan meningkat pesat. Ketika dia melihat serangan pertama dari mereka berempat diblokir oleh katak es dan mereka berempat terluka parah, Luoping sudah mengambil keputusan. Ketika mereka berempat melancarkan serangan putaran kedua, dia akan merebutnya. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Aistot benar-benar melarikan diri. Saat mereka berempat berusaha sekuat tenaga untuk menangkapnya, Luoping juga perlahan bergerak dan mulai mendekati katak es. Apa yang membuat Luoping sangat terkejut adalah ketika dia bergerak dalam jarak dekat, dia melihat katak es terbang lurus ke arahnya dan dengan cepat tiba di depannya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak ragu-ragu untuk melepaskan ruang domainnya dan menyingkirkan katak es yang tidak melepaskan kekuatan serangan apapun. Setelah menyingkirkan katak es, Luoping segera mengubah arah dan terbang menuju pintu masuk sungai. Ketika dia menyadari bahwa mereka berempat sudah mengejarnya, Luoping mengerti bahwa mereka tahu ada seseorang yang bersembunyi. Meski begitu, Luoping tidak khawatir sama sekali karena meskipun dia tidak menggunakan Thunderbolt Flash, dia yakin dia tidak akan membiarkan mereka berempat mengejarnya. Setelah terbang beberapa saat, jarak antara keduanya tidak berkurang sama sekali, yang membuat Luoping benar-benar lega. Dia terus terbang dengan kecepatan penuh, berusaha meninggalkan lautan dan kembali ke lembah sungai dalam waktu sesingkat mungkin. Di belakangnya, mereka berempat tidak mengetahui seberapa jauh orang yang disembunyikan itu dari mereka, namun mereka tahu betul bahwa orang yang disembunyikan itu pasti terbang dengan kecepatan penuh, yang membuat mereka sangat khawatir. Awalnya, mereka bertekad untuk mendapatkan Aistot, tetapi mereka tidak menyangka seseorang akan merebutnya di tengah jalan. Tentu saja, mereka tidak bisa mentolerir kebencian semacam ini. Untungnya, hingga saat ini, orang yang disembunyikan tersebut belum meninggalkan lautan, karena jangkrik dingin dari kakak tertua tidak mendapat tanggapan apapun. Sekarang, kita hanya berjarak sekitar 30 mil dari pintu keluar sungai. Bahkan jika orang yang tersembunyi itu meninggalkan laut sekarang, jangkrik dinginku sudah cukup untuk menghentikannya sampai kita tiba. Kata kakak tertua dengan nada tegas. Saat kita menangkap orang ini, kita harus mengekstrak jiwanya dan kemudian memurnikannya secara perlahan. Kita akan memberi tahu dia konsekuensi mencuri harta kita. Kata kakak muda ketiga dengan marah. Saat kita menyerang nanti, kita tidak boleh menahan diri dan mencoba menundukkan orang ini dalam satu gerakan. Lagipula, kita sudah menyimpulkan bahwa alasan mengapa sungai di kota Suyan mengeluarkan aura es yang begitu kuat adalah karena keberadaan kodok es. Sekarang kodok es telah ditangkap oleh orang itu, udara dingin di lautan telah berkurang banyak, belum lagi sungai-sungai lain di kota Suyan. Mungkin penguasa kota Suyan telah mengirim ahli untuk menyelidiki masalah ini. Kita harus menaklukkan orang ini sebelum ahli itu tiba dan kemudian mengambil kembali katak es. Kata kakak tertua dengan nada serius. Jangan khawatir, kakak tertua. Kami akan melakukan yang terbaik. Tiga lainnya menjawab serempak. Orang ini telah meninggalkan lautan. Jangkrik dinginku sedang menyerangnya. Pada saat ini, kakak tertua berkata dengan ekspresi berubah. Ketika tiga orang lainnya mendengar ini, mereka terdiam sejenak. Kemudian, mereka tersenyum lega karena mereka mengetahui kekuatan binatang jiwa abadi dari kakak tertua. Bahkan ketika menghadapi seorang penggarap abadi dengan level yang sama, itu sudah cukup untuk mendapatkan keunggulan, apalagi orang yang budidayanya lebih rendah dari kakak tertua. Off! Saat mereka bertiga tersenyum, mereka tiba-tiba mendengar kakak tertua di depan mereka muntah darah. Kemudian, sejumlah besar darah menyebar dari mulut kakak tertua dan kemudian dengan cepat mengalir dari samping keempat ke belakang. Karena mereka berempat terbang sangat cepat, meskipun kakak tertua menghentikan aliran darah tepat waktu, darahnya tetap menyebar dalam jarak yang jauh. Saya kehilangan kontak dengan kol Cicada saya. Sebelum tiga orang lainnya sempat bertanya, kakak tertua langsung memberitahu mereka alasan cederanya. Hal ini membuat tiga orang lainnya merasa tidak percaya. Apa, jangkrik dingin kakak tertua kehilangan kontak? Bagaimana ini mungkin? Kata kakak muda ketiga tidak percaya. Dalam hal ini, cara orang ini tidak sederhana. Dia benar-benar menaklukkan jangkrik dingin kakak tertua dalam waktu sesingkat itu. Sekarang dia telah menaklukkan kol Cicada, dia mungkin sudah meninggalkan lembah sungai dan melarikan diri. Akan sulit bagi kita untuk menemukannya. Nada suara kakak senior kedua penuh dengan keterkejutan dan ketidakberdayaan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kami akan sangat berhati-hati. Kami berpikir bahwa karena perang baru saja berakhir, banyak kekuatan akan berkultivasi dalam pengasingan dan tidak memperhatikan tindakan kami. Kami pikir kami pasti akan berhasil, tetapi seseorang menyambarnya. Itu setengah jalan. Namun, bahkan jika dia melarikan diri dari lembah sungai, itu tidak masalah. Aku sudah tahu penampilan dan auranya. Selama dia pergi dengan menggunakan formasi teleportasi, dia harus menunjukkan dirinya. Pada saat itu, kita bisa menangkapnya. Dia lagi. Aku hanya takut orang ini juga orang yang kejam. Dia tidak menggunakan formasi teleportasi, tapi terus bersembunyi dan terbang menjauh dari kota Suyan. Kalau begitu, itu akan merepotkan. Kata kakak tertua dengan cemas. Ketika tiga orang lainnya mendengar ini, mereka juga tampak tidak berdaya. Saat ini, mereka sudah sampai di pintu keluar sungai. Tanpa ragu, mereka berempat terbang keluar dari sungai dan muncul di kehampaan. Mereka berempat baru saja menenangkan diri ketika kekuatan yang sangat menakutkan segera menyelimuti mereka, menyebabkan mereka terlihat ketakutan. 1062. Kekuatan yang tiba-tiba muncul sangatlah kuat. Begitu itu menyelimuti mereka berempat, mereka benar-benar kehilangan kultivasi dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka berempat hanya terlihat ketakutan sesaat sebelum semuanya menghilang ke dalam kehampaan. Lalu, sosok Luoping muncul. Dia melihat ke rumah kayu di depannya lagi dan terbang keluar lembah tanpa ragu-ragu. Oh tidak, ada ahli yang mendekat. Luoping baru saja terbang keluar dari lembah ketika dia merasakan beberapa aura kuat mendekat dengan cepat dari jauh. Ekspresinya berubah, dan dia segera menggunakan teknik penjara luar angkasa untuk menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Tidak hanya itu, demi keamanan, dia juga melepaskan ruang gerbang surga misterius dan membungkusnya di sekujur tubuhnya. Bahkan aura sekecil apapun tidak akan bocor. Tepat setelah dia menyembunyikan dirinya, beberapa aliran cahaya melesat dari jauh. Segera, mereka tiba di luar lembah dan berhenti, memperlihatkan beberapa sosok. Total ada lima orang, salah satunya ada di depan. Matanya tajam, dan dia melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Di belakangnya, empat orang berdiri berjajar. Mereka tinggi dan lurus, dan tampak sedikit hormat. Saat pemimpin itu mengalihkan pandangannya ke seluruh area, kekuatan jiwanya yang sangat besar menyebar dan menyelimuti area seluas hampir 50 km. Segala sesuatu di area ini berada di bawah kendalinya. Setelah merasakan sejenak, pemimpin itu mengerutkan alisnya rat-rat. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Aura yang dia keluarkan juga dipenuhi dengan kemarahan yang hebat. Mungkinkah orang itu benar-benar melarikan diri tepat di depan hidungku? Dia hanya seorang mistik imortal tingkat satu. Tidak peduli seberapa bagus teknik penyembunyiannya, mustahil baginya untuk lolos dari deteksi kekuatan jiwaku. Sudah lama sekali sejak aku menemukannya. Bahkan jika dia bersembunyi, dia tidak bisa terus melarikan diri. Kekuatan jiwaku telah mencakup area seluas 100 mil, tapi aku tidak bisa merasakan aura apapun dari orang ini. Apakah memang ada seseorang yang bisa bersembunyi dengan baik? Apakah orang ini masih bersembunyi di sekitar, atau dia sudah melarikan diri? Tidak peduli yang mana, cara orang ini tidaklah sederhana. Pemimpinnya tidak yakin apakah Luoping telah melarikan diri atau apakah dia masih bersembunyi di sekitarnya karena dia tidak bisa merasakan sedikitpun kehadiran Luoping. Tuan Komandan Abadi, mari kita mulai berbisnis. Tepat pada saat ini, salah satu orang di belakang angkat bicara dan dengan hati-hati mengingatkannya. Ketika pemimpin mendengar ini, dia mengendurkan alisnya. Namun, dia tetap tidak mau menyerah. Dia mengabaikan pengingat dari orang di belakangnya dan terus meningkatkan intensitas kekuatan jiwanya untuk merasakan lingkungan sekitar sekali lagi. Kali ini, dia telah meningkatkan intensitas kekuatan jiwanya secara maksimal. Namun, bahkan setelah jangka waktu tertentu, dia masih tidak dapat menemukan apapun. Apa tujuan orang ini muncul di lembah? Jangan ganggu dia untuk saat ini. Mari kita mulai bisnisnya dulu. Meski pemimpinnya penuh keraguan, dia tidak melupakan tujuan mereka datang ke sini. Ayo masuk ke lembah. Pemimpin itu memerintahkan empat orang di belakangnya. Kemudian, mereka berlima terbang dan terbang ke lembah. Tak lama kemudian, mereka tidak terlihat lagi. Meskipun mereka berlima telah pergi, Luoping tidak menampakkan dirinya. Dia tetap bersembunyi di kehampaan. Marsikal Abadi. Tampaknya pemimpinnya setidaknya adalah Dewa Mistik tingkat 6. Namun, selama dia bukan Dewa Emas, dia tidak akan bisa menemukan penyembunyianku. Lima orang ini seharusnya menjadi prajurit kota Suian, tapi kenapa mereka tiba-tiba datang ke sini? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan kata Kes? Luoping menyimpulkan identitas kelima orang itu. Dia sedikit bingung dan khawatir. Tidak, lebih baik aku pergi secepatnya. Jika mereka berlima kembali dan menunggu ku, akan lebih sulit bagiku untuk pergi. Luoping tidak melupakan situasi saat ini. Untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin, dia terus bersembunyi di kehampaan dan terbang cepat ke kejauhan. Dia terbang selama setengah jam sampai dia benar-benar yakin bahwa lima orang di lembah itu tidak mengejarnya. Baru kemudian dia muncul dalam kehampaan dan terus terbang cepat menuju titik transmisi. Segera, dia tiba di kota Suian. Pada saat ini, sejumlah besar tentara sedang terbang dalam kehampaan di kota Suian. Mereka tampak sangat sibuk. Banyak petani juga berkumpul di kota. Mereka tampak sedang berdiskusi dan menunggu sesuatu. Luoping hanya terbang sebentar sebelum dia memahami situasi umumnya. Saya mendengar bahwa batas sungai di sekitar kota Suian telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang telah kehilangan kekuatannya. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan saya mengambil kata Kes? Luoping segera menghubungkan perubahan di kota Suian dengan katak es yang diambilnya. Lagipula, dia sudah melakukan penelitian pada kota Suian. Dia tahu bahwa batas sungai di sekitar kota Suian tidak pernah ada masalah. Sekarang setelah dia mengambil aistot, kekuatan batas sungai menghilang. Hal ini memaksanya untuk menghubungkan keduanya. Bagaimanapun, kekuatan yang dilepaskan oleh batas sungai adalah kekuatan es. Meskipun dia menyadari situasi ini, Luoping tidak peduli dengan apa yang terjadi di kota Suian. Itu adalah kesempatannya untuk mendapatkan katak es. Namun kota Suian telah kehilangan perlindungan batas sungai. Ini adalah bencana yang seharusnya dihadapi oleh kota Suian. Entah itu sebuah peluang atau bencana, semuanya sudah ditakdirkan. Bahkan jika dia tidak mendapatkan katak es kali ini, katak itu mungkin telah diambil oleh empat orang sebelumnya. Situasi seperti ini masih akan terjadi di kota Suian. Mendengarkan diskusi para kultifator di sekitarnya, Luoping tidak berhenti sama sekali. Dia langsung bergegas ke teleportasi poin. Dan ketika dia tiba, dia kecewa. Titik teleportasi telah ditutup sementara oleh tentara kota Suian. Sebelum mereka mengetahui alasan mengapa batas sungai kehilangan kekuatannya, tidak ada seorang pun yang diizinkan keluar. Tentu saja, ini hanya untuk para penggarap yang bisa dikendalikan. Adapun para penggarap dengan budidaya tinggi, para prajurit kota Suian tidak dapat menghentikan mereka untuk pergi. Melihat ini, Luoping hanya bisa memilih kamar dagang yang tidak dikenal di dekat titik teleportasi. Dia membayar beberapa batu jiwa abadi dan memasuki ruang budidaya rahasia yang disediakan oleh kamar dagang. Dia menunggu teleportasi poin dibuka kembali. Setelah memasuki ruang budidaya rahasia, Luoping langsung membentuk beberapa formasi komposit ofensif dan defensif yang kuat. Lalu, dia langsung memasuki formasi. Duduk bersila di kehampaan, kesadaran Luoping memasuki ruang gerbang Suan di gerbang Suantian dan muncul di depan empat orang yang masih ketakutan. Keempat orang inilah yang diambil Luoping dengan bantuan domen gerbang surga misterius. Mereka sepertinya menyadari di mana mereka berada. Bahkan setelah sekian lama, mereka semua masih memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka. Tuan, kami mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Kami telah menyinggung perasaan Anda, Tuan. Mohon murah hati dan biarkan kami hidup. Melihat sosok Luoping muncul di kehampaan di depan mereka, kakak muda keempat dari empat orang itu segera berlutut dan memohon ampun dengan wajah ketakutan. Ketika tiga orang lainnya mendengar ini, meskipun mereka agak tidak senang, mereka tidak membuka mulut untuk menghentikannya. Pertama, mereka memahami dengan baik sifat dari kakak muda keempat ini. Kedua, mereka juga menyimpan secerca harapan bahwa mungkin permohonan suster junior keempat mereka akan berhasil. Meskipun kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil, atau bahkan mustahil, pada saat hidup dan mati, semua orang akan berpegang pada secerca harapan karena tidak ada yang ingin mati. Mendengar permohonan kakak muda keempat, wajah dingin Luoping tidak berubah sama sekali. Dia masih menatap tajam keempat orang itu, yang membuat mereka semakin ketakutan. Anda. Luoping tiba-tiba melihat ke arah kakak muda ketiga, yang membuat kakak muda ketiga gemetar. Dia dengan hati-hati melihat ke belakang, berpikir bahwa Luoping akan menyerangnya. Tunjukkan padaku penampakan orang yang kamu temui di lembah lebih dari seribu tahun yang lalu. Luoping melanjutkan. Kakak muda ketiga, yang awalnya mengira dia akan mati, bersuka cita dan merasa sangat bahagia ketika mendengar kata-kata Luoping. Selama dia tidak dibunuh, dia akan melakukan apa saja. Namun, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun, jadi tidak ada cara baginya untuk melepaskan kekuatan jiwanya untuk diproyeksikan. Hal ini menyulitkannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan yang menekannya menghilang dalam sekejap. Seluruh tubuhnya penuh kekuatan, dan kekuatannya juga telah kembali. Meski begitu, dia tidak merasakan kegembiraan sedikitpun, karena dia tahu bahwa ini hanyalah pelepasan sementara dari orang di depannya. Begitu dia menyelesaikan tugasnya, dia akan terus dikendalikan. Meski begitu, kakak muda ketiga tidak segan-segan melepaskan kekuatan jiwanya, dan memproyeksikan sosok dalam kehampaan. Luoping melihat sosok di kehampaan, dan ekspresi dingin di wajahnya akhirnya berubah, memperlihatkan senyuman hangat. Hal ini membuat empat orang di bawah merasa terkejut. Ini benar-benar master, sepertinya penilaian ku sangat akurat. Setelah memastikan bahwa orang di lembah itu adalah Yuan Tian Xing, Luoping sangat senang. Namun, dia bahkan lebih khawatir. Bagaimanapun, keberadaan tuannya tidak diketahui, dan dia sedang diburu oleh Menara Harta Karun Abadi. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Kamu murid dari Sekte Abadi mana? Bagaimana situasi dengan katak es? Ceritakan secara detail. Luoping mengalihkan pandangannya, dan ekspresinya menjadi dingin lagi. Dia melihat keempat orang di bawah dan bertanya lagi. Meskipun keempat orang itu sangat penasaran mengapa orang di depan mereka tidak secara langsung menggunakan teknik pencarian jiwa untuk membaca ingatan mereka karena dia sudah mengendalikan mereka, tapi selama mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka, mereka secara alami akan menceritakan semua yang mereka miliki. Tahu. Kami adalah murid dari Sekte Aliran S, Sekte Abadi Kelas 3 di Kota Suyan. Saya Kipeng, ini kakak muda kedua, Gui Siang, kakak muda ketiga, Fu Can Can, dan kakak muda keempat, Gui Kin. Gui Siang dan Gui Kin adalah saudara kembar. Tujuan kami memasuki lembah kali ini adalah secara alami untuk menangkap katak es. Ini karena sekte kami pada dasarnya mengembangkan metode budidaya atribut es. Dengan bantuan kekuatan es yang dikeluarkan oleh katak es, kami dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengahnya. Usahanya, dan sangat mempersingkat waktu budidaya. Mengenai situasi spesifik katak es, lebih baik kakak muda ketiga memberi tahu guru karena kamu lah orang pertama yang menemukan katak es. 1063. Luoping belum pernah mendengar tentang Sekte Aliran S sebelumnya. Tentu saja, dia tidak tahu di mana lokasinya di Kota Suyan. Namun, fakta bahwa Sekte Aliran S mempraktikkan teknik budidaya atribut es membenarkan dugaannya. Luoping tidak mempunyai kekuatan untuk mengeluh tentang nama mereka. Mereka sangat kuno atau sangat feminin. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kedua wanita tersebut, yang memiliki perbedaan tinggi badan yang sangat jauh dan terlihat mirip satu sama lain, sebenarnya adalah saudara kembar. Dia tidak tahu sama sekali. Empat kakak senior dan kakak muda ini memang aneh. Luoping terdiam. Kemudian, dia melihat ke arah kakak muda ketiga, Fu Can Can. Tuanku, saya menemukan katak es lebih dari 1200 tahun yang lalu. Saya terluka parah oleh pria di lembah itu. Setelah saya pulih, saya ingin memastikan apakah dia masih ada sehingga saya dapat meminta kakak senior saya untuk membalaskan dendam saya. Namun, saat aku muncul di luar lembah, aku mendengar suara pertarungan sengit datang dari lembah. Jadi, aku mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan oraku dan bersembunyi di kejauhan untuk mengamati. Satu sisi pertempuran adalah orang tua di lembah. Sisi lain adalah anggota Menara Harta Karun Abadi. Karena semua anggota Menara Harta Karun Abadi memiliki aksesori yang sama, saya langsung mengenali mereka. Karena kedua belah pihak fokus pada pertempuran sengit, mereka tidak memperhatikanku sama sekali. Pada akhirnya, lelaki tua di lembah itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh anggota Menara Harta Karun Abadi. Namun, dia juga sangat kejam. Terluka. Awalnya, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Namun, ketika lelaki tua itu melihat saya, dia benar-benar menggunakan teknik rahasia dan dengan cepat melarikan diri. Saya tidak bisa menerima keadaan ini. Jadi, saya mulai melampiaskan amarah saya ke lokasi aliran tersebut. Saya terus menyerang aliran tersebut. Awalnya semuanya normal. Namun, ketika saya menyerang suatu lokasi, tiba-tiba saya mengalami serangan balik yang kuat. Kekuatan yang sangat dingin dilepaskan dari sungai, melukai saya dalam sekejap. Saya terjatuh ke kejauhan. Baru kemudian saya menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan aliran ini. Jadi, setelah lukaku pulih, aku terus menyerang dari jarak jauh. Mungkin aku beruntung. Saat aku menyerang keesokan harinya, kekuatannya benar-benar menghilang. Begitu saja, aku dengan hati-hati memasuki sungai. Saat aku melihat tubuh katak es di dalam air, aku sepertinya mengerti segalanya. Kakak muda ketiganya, Fu Chan Chan, mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Dia memberi tahu mereka alasan dan proses dia menemukan katak es. Luoping mendengarkan dengan sangat serius, terutama ketika dia mendengar tentang pertempuran antara Yuan Tianxing dan anggota Menara Harta Karun Abadi. Dia sangat ingin berada di sana dan membantu tuannya membunuh musuh. Ketika Fu Chan Chan melihat ekspresi fokus Luoping, dia melanjutkan, saya yakin alasan mengapa sungai-sungai di kota Suyan melepaskan kekuatan es dan membentuk formasi pertahanan untuk melindungi kota Suyan pasti karena keberadaannya. Dari katak es. Ketika saya melihat Aistot, saya menemukan bahwa Aistot sudah tertidur lelap. Meski begitu, saya masih sangat berhati-hati dan hanya bisa menyerang dari jarak jauh. Yang saya dapatkan adalah serangan balik yang kuat dari Aistot. Karena saya tidak tahu kapan katak es akan bangun, saya segera meninggalkan laut dan kembali ke lembah sungai. Kemudian, saya berkultivasi di lembah dan pada saat yang sama mengamati situasi sungai. Setelah belajar selama ratusan tahun, saya akhirnya menemukan dan menentukan pola tidurnya nyak katak es. Setiap seratus tahun, ia akan tidur selama tiga hari. Jadi, saya berencana untuk kembali ke sekte dan mengundang kakak tertua dan yang lainnya. Untuk mengumpulkan katak es bersama-sama. Lagipula, aku masih tidak bisa menghadapi katak es yang tertidur sendirian. Namun, pada saat itu, sebuah berita mengejutkan menyebar di alam abadi. Klan sangguan telah bergabung dengan alam iblis dan iblis dalam upaya untuk mendominasi alam abadi. Jadi, semua kekuatan menjadi gugup. Sekte kami secara alami menutup gerbang gunung dan mulai berkultivasi dengan rajin. Kemudian, ketika perang pecah dan berakhir, kami memiliki kesempatan untuk memasuki lembah sungai untuk mengumpulkan katak es. Aku tidak menyangka pada akhirnya akan diambil olehmu. Ini hanyalah takdir. Katak es ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Kali ini, Fu Can Can akhirnya merangkum seluk-beluk masalah tersebut. Pada akhirnya, dia tidak lupa menyanjung dan memuji Luo Ping. Setelah mendengar penuturan Fu Can Can, Luo Ping akhirnya memahami sebab dan akibat. Dengan pemahaman yang jelas tentang situasinya, dia tidak mengungkapkan sedikitpun kelainan di wajahnya. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku tidak melakukan pencarian jiwa padamu secara langsung? Dengan begitu, aku tidak perlu membuang waktu untuk bertanya, kan? Luo Ping bertanya. Mendengar ini, keempat orang itu gemetar dan saling memandang. Kakak tertua Kipeng berkata, Tuanku, Anda benar-benar berwawasan luas. Ya, kami sangat bingung. Karena Anda sudah mengendalikan kami, mengapa Anda tidak langsung membunuh kami atau melakukan pencarian jiwa pada kami? Izinkan saya menebak dengan berani. Apakah ada sesuatu yang perlu kami berempat lakukan? Tuanku, selama Anda percaya pada kami, kami berjanji akan melakukan yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Kipeng dengan lugas mengakui pemikiran mereka dan kemudian mengungkapkan tebakannya. Kata-katanya juga mengungkapkan tekad mereka untuk mengabdi pada Luo Ping. Bagaimanapun, mereka berempat seperti ikan di talenan. Hidup mereka sepenuhnya berada di tangan Luo Ping. Jika mereka tidak berjuang untuk diri mereka sendiri, mereka benar-benar bodoh. Sepertinya kamu sangat pintar. Ya, aku punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu. Namun, aku tidak berani mempercayai janjimu sepenuhnya. Dalam dunia kultivasi ini, sangat sedikit orang yang bisa menepati janjinya. Apalagi di saat kritis hidup dan mati, janji yang dibuat penuh dengan janji kosong. Oleh karena itu, demi keselamatan, aku harus mengambil tindakan terhadapmu. Tentu saja, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Aku akan segera membunuhmu. Lagi pula, aku tidak suka untuk memaksa orang lain. Luo Ping tidak mempercayai janji kipeng. Sebaliknya, dia memutuskan untuk mengambil beberapa tindakan untuk mengendalikan mereka berempat. Namun, dia tidak langsung mengambil tindakan. Sebaliknya, dia membiarkan mereka berempat memutuskan apakah mereka bersedia membantunya. Meskipun nada suara Luo Ping sangat datar, di telinga mereka berempat. Itu benar-benar seperti sambaran petir menggelengkan kepala. Tidak suka memaksa orang lain. Mereka berempat mencemoh kata-kata Luo Ping. Namun, dalam situasi saat ini, mereka tidak berani menunjukkannya. Mereka hanya bisa menelan kepahitan mereka. Mereka berempat saling berpandangan lagi. Setelah hening beberapa saat, kipenglah yang berbicara lebih dulu, kami secara alami bersedia membantu Anda, Tuan. Namun, kami ingin tahu apa yang Anda ingin kami lakukan terlebih dahulu. Jika masalah ini di luar jangkauan kami atau bertentangan dengan surga Widao, kami rela mati. Meski kipeng mengungkapkan sikapnya atas nama mereka berempat, ia tidak lupa menjaga rasionalitasnya. Dia ingin mendengar apa yang Luo Ping ingin mereka lakukan terlebih dahulu. Lagi pula, jika masalah ini melebihi kemampuan mereka atau bertentangan dengan surga, mereka mungkin mati sekarang. Setelah mendengar ini, Luo Ping tersenyum tipis dan berkata, Karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Yang aku ingin kamu lakukan adalah membantuku secara diam-diam menyelidiki keberadaan lelaki tua di lembah itu. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Anda harus membantu saya menemukan keberadaan orang ini. Tidak ada batasan waktu. Namun, semakin lama Anda menunda, semakin merugikan bagi kultifasi Anda. Saya yakin Anda menyadarinya. Ini, Luo Ping tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahu mereka berempat tentang misi tersebut. Mengenai permintaan yang baru saja dibuat pihak lain, dia sebenarnya sangat senang. Artinya pihak lain bukanlah orang yang tidak punya otak dan akan sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Ketika mereka berempat mendengar ini, mereka tertegun sejenak. Kemudian, mereka sepertinya telah menebak sesuatu dan kembali normal satu per satu. Kami menyetujui hal ini. Pak, bagaimana Anda ingin mengontrol kami? Ki Peng setuju tanpa ragu-ragu. Lalu, dia mengajukan pertanyaan lain. Kamu punya banyak pertanyaan. Bukankah kamu hanya khawatir aku akan mengendalikan pikiranmu? Jangan khawatir, metode pengendalianku hanya dengan menyegel jiwamu dan menyegel kekuatan inti surgawimu. Selama kamu tidak melakukannya mengkhianatiku, kamu tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Selain itu, saya juga akan memasang batasan pertahanan di sekitar jiwa Anda. Selama seseorang menangkap Anda dan ingin mencari jiwa Anda, batasan ini dapat segera diaktifkan. Dengan kemampuanku saat ini, batasan pertahanan yang aku buat hanya dapat melawan ahli di bawah alam abadi emas. Jika Anda bertemu dengan ahli abadi emas yang ingin mencari jiwa Anda, pembatasan ini tidak akan dapat membela Anda sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, ketika batasan pertahanan dilanggar oleh ahli keabadian emas, jiwamu akan dihancurkan bersama dengan batasan pertahanan. Saya melakukan ini untuk melindungi Anda. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan lain, saya akan mulai. Luoping memberi tahu mereka berempat metode pengendalian dan juga bersiap untuk membuat batasan pertahanan di sekitar jiwa mereka untuk mencegah orang lain mencari jiwa mereka. Alasan mengapa Luoping melakukan ini adalah karena dia tidak ingin orang lain mendapatkan informasi tentang dia dan Yuan Tianxing dari ingatan mereka berempat. Dia juga tidak ingin rahasia gerbang surga yang mendalam terbongkar. Kipeng dan tiga orang lainnya jelas mengetahui alasan Luoping melakukan ini. Namun, mereka tidak keberatan, terutama pembatasan pertahanan. Ketika seorang ahli golden immortal menerobosnya, jiwa mereka akan hancur bersamaan dengan itu. Mereka tidak hanya tidak mengira Luoping berusaha menyakiti mereka, tetapi mereka juga merasa Luoping melindungi mereka. Lagi pula, begitu jiwa mereka digeledah oleh seorang ahli, mereka akan mati atau lumpuh. Lebih baik mati secara langsung. Oleh karena itu, setelah menerima pertanyaan Luoping, mereka berempat mengangguk tanpa keberatan. Melihat ini, Luoping tidak banyak bicara. Dia langsung menggunakan teknik penguncian jiwa penyegelki dan mulai mengendalikan mereka berempat. Teknik ini sangat pintar. Bahkan di alam abadi, ia masih bisa mengendalikan penggarap abadi. Luoping sudah lama akrab dengan teknik penguncian jiwa penyegelki. Dalam waktu singkat, dia sudah mengendalikan mereka berempat pada saat yang bersamaan. Berikutnya adalah proses yang paling penting, yaitu membuat batasan pertahanan di sekitar jiwa mereka berempat. Meskipun mereka berempat sekarang berada di ruang gerbang surga yang mendalam, dan kekuatan jiwanya sangat kuat, dia tetap harus berhati-hati. 1064 Pembatasan pertahanan yang akan dia buat adalah pembatasan yang dipilih dari Book of Arise. Tidak hanya dapat mempertahankan dan melindungi jiwa seseorang, tetapi juga dapat menghancurkan jiwa seseorang jika diserang. Setelah melakukan persiapan, Luoping langsung melepaskan empat aliran kekuatan jiwa ke dalam kesadaran keempat orang tersebut dan mulai memasang batasan pertahanan di luar jiwa mereka. Karena mereka berempat bersedia dan tidak melawan, pengaturan Luoping tidak akan diganggu. Dia hanya perlu bersabar. Meski begitu, proses penetapan pembatasan pertahanan memakan waktu setengah jam. Setelah Luoping selesai, dia memerintahkan Kipeng dan yang lainnya untuk tinggal di Sekte Surgawi dan berkultivasi sementara. Dia meninggalkan mereka berempat dan muncul di lokasi lain di Sekte Surgawi. Dalam kehampaan, tubuh Katak S diam-diam tertahan, masih mengeluarkan udara dingin yang kuat. Namun, hal itu tidak berpengaruh pada Luoping. Luoping memandangi tubuh Katak S di depannya beberapa saat, lalu menghilang dan memasuki Sekte Surgawi untuk berkultivasi. Katak S akan tertidur selama tiga hari. Dia hanya bisa menunggu Katak S bangun sebelum dia bisa bertemu dengan Raja Atribut S, Binatang Abadi. Sebelum memasuki ruang rahasia, dia telah memerintahkan penanggung jawab kamar dagang kecil untuk segera memberitahunya ketika titik teleportasi dibuka kembali. Oleh karena itu, dia tidak khawatir akan kehilangan waktu untuk berkultivasi. Sepuluh hari kemudian, Luoping, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Sosoknya langsung menghilang dari Sekte Surgawi dan muncul di ruang rahasia. Setelah menyingkirkan formasi, Luoping meninggalkan ruang rahasia dan keluar dari kamar dagang kecil. Pertama, dia menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun dan membiarkan kipeng dan yang lainnya keluar dari Sekte Surgawi. Kemudian, dia dengan cepat bergegas ke titik teleportasi. Karena titik teleportasi telah ditutup selama sepuluh hari, banyak pembudidaya membanjiri titik teleportasi saat ini. Oleh karena itu, Luoping harus mengantri. Setelah menunggu lebih dari dua jam, akhirnya giliran Luoping. Setelah dengan cepat membayar sejumlah batu jiwa abadi, dia memasuki titik teleportasi dan meninggalkan kota Sui An. Kota Heng Yuan. Luoping langsung menuju Klan Huang setelah keluar dari titik teleportasi untuk memenuhi janjinya dengan penatua Huang Kuang. Satu jam kemudian, Luoping akhirnya sampai di pintu masuk keluarga Huang. Setelah menyerahkan token penatua Huang Liang kepada penjaga, dia segera diundang ke dalam keluarga Huang. Apa yang tidak disangka Luoping adalah begitu dia memasuki gerbang keluarga Huang, penatua Huang Mang sudah keluar untuk menyambutnya. Meski ekspresinya tenang, ia masih bisa merasakan antusiasme dan ketulusan pihak lain. Junior Luoping menyapa senior. Luoping berkata dengan hormat. Dari tindakan pihak lain, Luoping dapat melihat bahwa pihak lain adalah seorang kultifator yang fanatik. Untuk meningkatkan teknik luar angkasa, dia dapat menurunkan identitas dan statusnya dan memperlakukan seorang kultifator dengan basis kultifasi yang sangat rendah dengan antusias. Hal ini membuat Luoping semakin menghormatinya. Haha, teman kecil Luo, kamu benar-benar menepati janjimu. Kamu datang begitu cepat. Aku sangat senang. Ayo cepat ke halaman rumahku. Kita bisa berdiskusi baik tentang dao luar angkasa. Penatua Huang Mang juga sangat senang. Dia tidak terlalu banyak ngobrol. Sebaliknya, dia langsung mendesak Luoping untuk pergi ke halaman rumahnya. Ketika Luoping melihat ini, dia tentu saja tidak keberatan. Oleh karena itu, dia mengikuti penatua Huang Mang ke dalam keluarga Huang. Seluruh rumah keluarga Huang luar biasa besarnya. Meskipun basis dan status budidaya penatua Huang Mang berarti halamannya berada di depan, masih diperlukan waktu tertentu untuk sampai ke sana. Mungkin karena dia ingin Luoping melihat situasi rumah keluarga Huang, penatua Huang Mang tidak menggunakan teknik teleportasinya. Sebaliknya, dia memimpin Luoping maju dengan berjalan kaki. Pada saat yang sama, dia memperkenalkan situasi sekitarnya kepada Luoping. Luoping mendengarkan dengan cermat. Meskipun dia sudah pernah ke rumah keluarga Kong dan melihat kemegahan dan kemegahan rumah keluarga Kong, hal itu tidak menghalangi dia untuk sekali lagi mengalami keagungan keluarga Huang. Bagaimanapun, setiap keluarga kelas satu layak untuk dijunjung dan dirindukan. Setelah melewati beberapa koridor, mereka memasuki sebuah alun-alun besar. Sebuah patung didirikan di tengah alun-alun dan langsung menarik perhatian Luoping. Ketika Luoping menoleh dan melihat penampakan sebenarnya dari patung itu, dia sangat terkejut. Bahkan langkah kakinya terhenti. Penatua Huang Mang segera menyadari perilaku aneh Luoping. Ketika dia melihat Luoping berhenti karena patung itu, dia mengira Luoping terkejut dengan keagungan dan keagungan patung itu. Haha, teman kecil Luo, apakah kamu tertarik dengan patung ini? Patung ini bisa dikatakan sebagai simbol dan jiwa keluarga Huang kita. Itu karena patung ini adalah pendiri keluarga Huang kita, dan sekaligus yang pertama kepala keluarga. Kepala keluarga pertama dari keluarga Huang kita, nenek moyang kita, dapat dikatakan sebagai seorang jenius budidaya yang langka. Pada saat itu, kekuatan tempurnya bahkan lebih mengejutkan di seluruh alam abadi. Di bawah pendirian dan perkembangannya, keluarga Huang kami dengan cepat berevolusi dari keluarga kecil menjadi keluarga kelas satu yang berdiri di puncak alam abadi. Meskipun nenek moyang kita kemudian menjadi ahli Raja Abadi, dia tidak suka orang memanggilnya Raja Abadi. Sebaliknya, dia meminta orang memanggilnya Huang Daxian. Penatua Huang Mang memperkenalkan patung di depannya kepada Luoping. Ternyata itu adalah patung pendiri keluarga Huang. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Huang Mang, hati Luoping menjadi kacau. Jelas sekali, dia sangat terkejut dengan kata-kata Penatua Huang Mang. Huang Daxian, Huang Tua. Luoping tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Melihat patung yang sangat tinggi di depannya, dia merasa sangat ragu dan terkejut. Ini benar-benar Huang Tua. Ini terlalu sulit dipercaya. Awalnya saya mengira patung ini hanya tampak seperti Huang Tua. Saya tidak mengira itu adalah dia. Keluarga Huang adalah keluarga tua di alam abadi. Telah berdiri setidaknya selama seratus juta tahun. Jika Huang Tua benar-benar pendiri keluarga Huang, dia seharusnya sudah mencapai alam raja abadi saat itu. Bagaimana dia bisa muncul di alam abadi dan jatuh ke alam Dongsu? Pantas saja Huang Tua selalu begitu misterius. Ternyata dia sangat kuat saat itu. Aku ingin tahu kemana dia pergi sekarang. Mungkin dia pergi ke dunia spasial lain untuk mencari peluang memulihkan kultifasinya. Alasan mengapa Luo Ping terkejut adalah karena patung itu tampak persis seperti Huang San yang pernah dia temui sebelumnya. Dia tidak berani mempercayainya pada awalnya, tetapi ketika penatua Huang Mang menyebut Huang Daxian, Luo Ping sangat yakin bahwa Huang Tua adalah pendiri keluarga Huang. Ketika mereka berada di alam budidaya, Huang Tua telah menunjukkan gaya yang tak terduga dalam melakukan sesuatu. Meski biasanya dia sedikit ceroboh dengan perkataan dan tindakannya, jika menyangkut momen kritis, dia selalu bisa melepaskan sikap atasannya. Semangat seperti itu sangat menakutkan. Saat itu, Luo Ping sangat curiga. Sekarang setelah dia mengetahui identitas asli Huang Tua, dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Namun, dia masih sangat bingung mengapa Huang Tua jatuh dari alam raja abadi ke alam Dongsu, mengapa dia datang ke alam abadi, dan mengapa dia tiba-tiba menghilang setelah perang antara tiga klan. Teman kecil Luo, apa katamu Huang Tua? Apakah kamu mengenal nenek moyang keluarga kita? Penatua Huang Mang bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar gumaman Luo Ping. Sejujurnya, aku memang telah bertemu dengan leluhur keluargamu. Itu terjadi di dunia spasial sebelum aku naik. Pada saat itu, Huang Tua, budidaya Huang Daxian hanya ada di alam Dongsu. Luo Ping tidak menyembunyikannya dan mengakuinya. Bagaimanapun, itu bukanlah rahasia. Hanya di alam Dongsu. Penatua Huang Mang jelas sangat terkejut. Setelah beberapa saat kebingungan, dia melanjutkan, saat itu, seluruh klan Huang sangat khawatir ketika leluhur kita tiba-tiba menghilang. Untungnya, tablet jiwa yang ditinggalkan leluhur kita di klan masih utuh. Ini membuktikan bahwa hidupnya tidak ada di dalam klan. Bahaya. Setelah itu, para tetua keluarga terus mencarinya, tapi tidak ada kabar. Lama-lama, mereka berhenti mencarinya. Lagi pula, tidak apa-apa asalkan leluhurnya selamat. Pada saat itu, saya hanyalah makhluk abadi yang berongga, tetapi leluhur sudah menjadi makhluk abadi yang tinggi. Sekarang setelah 50 juta tahun berlalu, saya telah menjadi makhluk abadi tingkat 9 yang tiada taranya. Saya tidak menyangka budidaya leluhur menjadi. Tampaknya sang leluhur pasti menghadapi semacam bahaya. Kalau tidak, dengan bakat dan bakatnya, dia akan berhasil mengatasi kesengsaraan abadi dan naik ke alam suci. Ingatan Penatua Huang Mang segera muncul kembali. Dia menceritakan secara singkat keadaan hilangnya leluhur, lalu menghela nafas dengan emosi dan kekhawatiran. Bagaimanapun, puluhan juta tahun telah berlalu. Nenek Moyang seharusnya mampu mengatasi kesengsaraan abadi dan naik ke alam suci, tetapi sekarang budidayanya telah jatuh. Tampaknya bakat Penatua Huang Mang tidak buruk. Setidaknya, dia harus berada di atas rata-rata. Jika tidak, dia tidak akan mampu berkultivasi ke alam abadi tingkat 9 yang tiada taranya dalam 50 juta tahun. Bagaimanapun, Master Sekte juga cukup berbakat. Jika dia belum naik ke alam abadi yang tiada taranya setelah lebih dari 20 juta tahun, dia akan membutuhkan waktu sekitar 40 hingga 50 juta tahun untuk mencapai level itu. Hanya sosok legendaris seperti Kaisar Manusia Senior yang dapat berkultivasi ke tingkat keabadian yang tinggi dan berhasil mengatasi kesengsaraan abadi untuk naik ke alam suci dalam 10 juta tahun. Luo Ping tidak terlalu memperhatikan hal-hal lain setelah mendengar kata-kata Penatua Huang Mang. Sebaliknya, dia lebih memperhatikan waktu yang dibutuhkan Penatua Huang Mang untuk berkultivasi ke alam abadi tingkat 9 yang tak tertandingi. Mampu mencapai tingkat ke-9 dalam 50 juta tahun sudah lebih dari kebanyakan kultivator di alam abadi. Dalam hal bakat dan bakat budidaya, Penatua Huang Mang dianggap berada di eselon atas. Bagi para kultivator biasa, mereka membutuhkan waktu hampir 100 juta tahun untuk berkultivasi agar berhasil naik ke level 9 jika mereka tidak memiliki peluang khusus atau pertemuan yang tidak disengaja. Bahkan ada beberapa yang tidak bisa naik ke level 9 bahkan setelah 100 juta tahun. Perbedaan ini disebabkan oleh banyak faktor. Selain perbedaan bakat dan bakat para penggarap, perbedaan sumber daya budidaya, perbedaan peluang, bahkan perbedaan kekuatan musuh, semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kecepatan budidaya. Oleh karena itu, menurut Luo Ping, kecepatan kultivasi Penatua Huang Mang sudah sangat cepat, melampaui sebagian besar kultivator. Namun, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Jiang Zeng, salah satu penguasa manusia yang terpilih. 1065 Jangan khawatir, senior, meskipun basis kultivasi Huang Daxian telah jatuh ketika saya melihatnya, dia tampaknya dalam kondisi baik. Bahkan jika basis budidayanya telah jatuh karena luka-lukanya, menurut saya itu bukan masalah besar sekarang. Sayangnya dia pergi tanpa pamit. Sejak saat itu aku tidak melihatnya lagi, dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Luo Ping mengatakan yang sebenarnya tentang situasi Huang San agar Penatua Huang Mang tidak khawatir. Pada saat yang sama, dia juga memberitahunya tentang hilangnya Huang Daxian sehingga Penatua Huang Mang akan mengerti. Tidak apa-apa selama leluhur aman. Dengan bakat leluhur dalam budidaya, dia akan dapat memulihkan basis budidayanya segera. Baiklah, jangan bicara soal leluhur lagi. Ayo masuk ke halaman rumahku secepatnya dan diskusikan teknik Tata Ruang. Mengetahui bahwa leluhur aman, Penatua Huang Mang tidak lagi khawatir. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah diskusi dengan Luo Ping. Baiklah. Luo Ping menjawab dan mengikuti Penatua Huang Mang maju. Segera, mereka memasuki halaman Penatua Huang Mang, tempat mereka memulai diskusi. Sebagai Penatua Inti Keluarga Huang dan Dewa Abadi Tingkat 9, Penatua Huang Liang secara alami telah menguasai seni Tata Ruang keluarga Huang hingga mencapai puncak kesempurnaan. Pemahaman dan pemahamannya terhadap seni Tata Ruang telah mencapai ketinggian yang berada di luar jangkauan orang awam. Adapun Luo Ping, meskipun basis budidayanya relatif rendah, dia telah berlatih teknik transposisi luar angkasa sejak dia berada di domain Fana. Teknik ini adalah salah satu teknik luar angkasa terbaik, dan dia telah menguasainya sepenuhnya. Selain itu, dia juga mewarisi teknik Tata Ruang dari Raja Jahat Kijue. Sebagai ahli Dewa Abadi di era abadi yang luar biasa, pencapaian Dewa Jahat Kijue dalam teknik Tata Ruang tidak lebih lemah dari siapapun di keluarga Huang, meskipun dia telah mengembangkan tujuh Tao besar pada saat yang bersamaan. Selain itu, dia juga memiliki artefak mendalam tingkat tertinggi, gerbang surga yang mendalam. Setelah menyempurnakan dan menggunakannya begitu lama, dia memperdalam pemahamannya tentang teknik Tata Ruang. Oleh karena itu, pemahaman Luoping tentang Dau Ruang tidak kalah dengan pemahaman Penatua Huangliang. Keduanya sangat serius saat berdiskusi. Keseluruhan diskusi berlangsung selama tiga hari. Tiga hari kemudian, keduanya mendapat banyak manfaat. Di bawah undangan baik dari Penatua Huangliang, Luoping memunjungi klan Huang lagi sebelum pergi. Sekarang krisis di wilayah abadi telah terselesaikan, berbagai kekuatan pada dasarnya memulihkan kekuatan mereka dan berkultivasi dengan tekun. Sepertinya setelah aku kembali ke sekte abadi, aku harus mengasingkan diri untuk berkultivasi. Namun, sebelum aku mengasingkan diri, aku harus menyelesaikan beberapa hal terlebih dahulu. Dengan begitu, aku bisa tetap mengasingkan diri sampai pertempuran untuk merebut kota tiba. Luoping sudah mengambil keputusan. Dia pertama-tama akan menyelesaikan beberapa masalah sebelum mengasingkan diri dengan pikiran tenang sampai pertempuran untuk kota dimulai. Ada lebih dari 9.000 tahun di antaranya. Jika pengasingannya stabil, itu akan menjadi pengasingan terpanjang yang pernah ia jalani. Ketika dia tiba di titik teleportasi di kota Heng Yuan, Luoping dengan cepat pergi melalui susunan teleportasi. Kemudian, dia muncul di titik teleportasi di kota Yongming. Setelah meninggalkan titik teleportasi, Luoping segera menghubungi Kong Hautian melalui telepati. Ketika Kong Hautian menerima pesan tersebut dan bergegas, mereka berdua melakukan percakapan sederhana. Kemudian, Luoping sekali lagi meninggalkan kota Yongming melalui susunan teleportasi. Setelah tiba di kota Namong, Luoping langsung kembali ke sekte ilahi yang indah. Kemudian, dia menghubungi Jin Nan dan yang lainnya. Semua orang berkumpul di puncak gunung Min Yi. Saudara Luo, kamu akhirnya kembali. Jika kamu tidak kembali, aku akan berjuang untukmu. Begitu dia melihat Luoping, Jin Nan berkata dengan agak tidak sabar. Orang-orang lainnya juga sangat marah. Hal ini membuat Luoping segera menyadari keseriusan masalah ini. Bagaimanapun, Jin Nan selalu menjadi orang yang relatif tenang. Hanya ada sedikit hal yang bisa membuatnya tidak sabar. Apakah Duan Mu Yun mengirim seseorang untuk menantangku lagi? Luoping bertanya pada semua orang. Sebelum dia meninggalkan kota Sui, An, dia telah menerima pesan telepati Jin Nan. Dia mengatakan bahwa Duan Mu Yun telah menyelesaikan pengasingannya dan budidayanya telah meningkat pesat. Dia telah mengirim seseorang ke sekte ilahi yang indah untuk menantangnya dalam pertarungan hidup dan mati. Kembali ke kompetisi antara berbagai sekte di kota Yong Ming, Duan Mu Yun kalah dari Luoping dan kehilangan muka. Setelah kembali ke sekte pedang wuksu, dia segera mengasingkan diri untuk berkultivasi. Majikannya, Jian Hong, juga secara terbuka dan sembunyi-sembunyi diejek oleh sesama anggota sekte. Dia sudah lama menahan amarahnya. Untuk menebus dirinya sendiri, dia secara alami mengambil sumber daya budidaya yang berharga dan memberikan semuanya kepada Duan Mu Yun. Tujuannya adalah agar Duan Mu Yun dapat meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Tidak hanya itu, dia juga telah memberikan kesempatannya sendiri untuk memasuki area budidaya terlarang sekte abadi, rumah pedang wuksu, kepada Duan Mu Yun. Ini menunjukkan betapa tekadnya dia. Untuk kekuatan kelas satu seperti sekte pedang wuksu, area budidaya terlarang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mempercepat waktu. Setiap anggota ingin ikut berkultivasi, tetapi tidak semua orang mempunyai kesempatan. Hanya ketika kultivasi seseorang telah mencapai tingkat tertentu, atau ketika seseorang telah memberikan kontribusi yang cukup kepada sekte tersebut, barulah seseorang akan diberi kesempatan untuk berkultivasi. Bahkan seorang tetua inti seperti Penatua Juansue hanya bisa mendapatkan kesempatan untuk berkultivasi setiap seribu tahun sekali, dan setiap kali, itu hanya akan bertahan selama seratus tahun. Kesempatan kultivasi seperti itu sangat penting bahkan bagi dewa abadi seperti Jian Hong. Kali ini, jika dia tidak dipermalukan, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Duan Mu Yun telah berkultivasi di rumah pedang wuksu selama seratus tahun. Di bawah kondisi sumber daya budidaya yang memadai dan percepatan waktu, budidayanya langsung meningkat ke Mistik Immortal Level 4 setelah dia keluar dari pengasingan. Kecepatan kultivasi ini mengejutkan Jin Nan dan yang lainnya. Meskipun Jin Nan dan yang lainnya tidak tahu berapa banyak waktu yang telah dipercepat di rumah pedang wuksu, jika Duan Mu Yun tidak memiliki pemahaman dan bakat yang cukup, akan sangat sulit baginya untuk berkultivasi ke Mistik Immortal Level 4 dengan cara seperti itu. Waktu yang singkat, tidak peduli berapa banyak waktu yang telah dipercepat. Mengingat bakat kultivasi dan kekuatan bertarung Duan Mu Yun, budidayanya telah meningkat ke Mistik Immortal Level 4, dan kekuatannya pasti meningkat pesat. Selain itu, pemahamannya tentang ilmu pedang dari sekte pedang wuksu menjadi lebih mahir dan menyeluruh, sehingga kekuatan yang bisa diagunakan akan sangat menakutkan. Namun, budidaya Luoping juga meningkat ke Mistik Immortal Level 1. Meskipun tidak banyak perbedaan antara kultivasinya dan Luoping, Jin Nan dan yang lainnya tahu tentang cara dan kekuatan bertarung Luoping, jadi mereka tidak khawatir sama sekali. Alasan mengapa mereka begitu marah dan tidak sabar adalah karena saat Luoping pergi, Duan Mu Yun telah mengirim orang untuk mengirimkan 10 surat tantangan. Tidak lagi, tapi berulang kali, 10 surat tantangan telah dikirimkan, dan setiap surat tantangan penuh dengan provokasi dan ejekan. Mereka mengatakan bahwa ketika Saudara Luo mendengar bahwa Duan Mu Yun ingin bertempur hidup dan mati denganmu, kamu sangat takut sehingga kamu melarikan diri dan tidak berani kembali ke sekte abadi. Kamu hanya bisa menjadi pengecut dan bersembunyi di tempat lain. Jika Saudara Luo benar-benar tidak punya nyali untuk menerima tantangan ini, sebaiknya kamu mengakui kekalahan saja. Dengan cara ini, kamu bisa menyelamatkan diri dari kesulitan bersembunyi. Saya sangat marah karena surat tantangan ini. Jika Saudara Luo masih tidak kembali, saya sangat ingin membantu Anda bertarung. Nada suara Jin Nan penuh amarah saat dia mengungkapkan alasan kemarahannya. Kamu memang saudara yang baik. Namun, meskipun budidayamu telah pulih ke Dewa Mistik tingkat 1, apakah kamu pikir kamu dapat menahan pukulan dari Duan Mu Yun? Aku tahu kamu marah, tapi aku yakin kamu juga sangat percaya padaku dan berpikir bahwa aku pasti bisa mengalahkan Duan Mu Yun. Kalau begitu, kenapa harus marah karena beberapa surat tantangan? Selama aku menerima tantangan ketika aku kembali dan mengalahkan Duan Mu Yun sekali lagi, apa gunanya provokasi dan ejekannya? Hasil yang akan dilihat orang lain adalah dia kehilangan nyawanya di tangan saya. Luoping memahami emosi Jin Nan dengan sangat baik. Ini adalah perwujudan persahabatan mereka. Namun, mengingat budidaya Jin Nan saat ini, dia bukanlah tandingan Duan Mu Yun. Luoping tidak ingin pihak lain menjadi begitu impulsif. Tentu saja, dia juga tidak ingin Jin Nan dan yang lainnya marah atas surat tantangan tersebut. Provokasi dan ejekan tersebut hanya bersifat sementara. Selama dia membunuh Duan Mu Yun, semua ini akan hilang tanpa perlawanan. Segala rumor dan fitnah tidak bisa disamakan dengan melihat hasilnya dengan mata kepala sendiri. Haha, kakak Luo benar. Bahkan jika orang itu telah berkultivasi ke dewa mistik level 4, menurutku, dia bukanlah tandingan Luoping. Kita semua telah melihat metode dan kehebatan bertarung saudara Luo. Bahkan jika kita bukan teman atau saudara, saya tetap percaya pada kehebatan pertempuran Anda. Jin Nan tiba-tiba tertawa dan berkata dengan percaya diri. Seperti yang dia katakan, sama sekali bukan karena persahabatan antara dia dan Luoping sehingga dia dengan sengaja mengucapkan kata-kata yang menyanjung dan tidak realistis. Sebaliknya, karena pemahaman penuh dan kepercayaan penuh pada saudaranya, dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Iya, kami semua percaya bahwa selama saudara Luo kembali menerima tantangan ini, kamu pasti bisa mengalahkan Duan Mu Yun lagi dan langsung membunuhnya. Kata Jiao King Yun. Biarkan Duan Mu Yun itu menjadi sombong dulu. Jika saatnya tiba, biarkan dia mati dengan enggan. Baru setelah itu akan menyenangkan. Kata Liao Cheng Yun sambil tersenyum. Semua orang berbicara satu demi satu, mengungkapkan kepercayaan mereka pada Luoping di dalam hati mereka dan penilaian mereka atas pertempuran ini. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Mari kita bicarakan hal lain. Luoping menyelah kata-kata semua orang dan memandang Liao Cheng Yun dan Min Yi. Dia berkata, Bukankah kamu mengatakan dalam transmisi bahwa anakmu telah lahir? Baiklah, aku akan mengadakan upacara penerimaan murid terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Luoping bertanya pada mereka berdua. Haha, bagus sekali. Bahkan jika saudara Luo tidak menyebutkannya, saya akan menyebutkan masalah ini kepada Anda. Kata Liao Cheng Yun sambil tersenyum. Inilah yang dijanjikan saudara Luo. Tentu saja kami tidak keberatan. Kami dapat mengadakan upacara penerimaan murid kapan saja. Min Yi pun berkata dengan gembira. Karena itu masalahnya, mari kita mulai sekarang. Momo-mong-mong, siapa nama anak itu? Luoping bertanya lagi. Liao Chuan. Jawab Min Yi. Liao Chuan, bagus. Kalau begitu cepat bawa dia keluar. Biarkan dia melihatku, gurunya. Pada saat yang sama, mari kita adakan upacara penerimaan murid yang sederhana. Luoping berkata pada Min Yi dan Liao Cheng Yun. Oke. Min Yi segera kembali ke tempat dia berkultivasi. Segera, dia menggendong anak itu keluar dan menyerahkannya langsung kepada Luoping. 1066. Luoping mengambil anak itu dan memandangnya dengan cermat. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa anak ini memang sangat disukai. Sepasang mata besar berkedip dan menatap Luoping. Dengan wajah tembem dan fitur wajah yang halus, Luoping menyukai anak ini pada pandangan pertama. Sepertinya Liao Chuan juga akan menjadi pria tampan ketika dia besar nanti. Diperkirakan dia akan menyakiti banyak gadis. Luoping bercanda. Tentu saja dia akan mengikutiku. Liao Cheng Yun segera menjawab. Cek. Set. Ketika orang lain mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi jijik. Itu, ayo cepat dan mulai upacara pemagangan. Melihat hal tersebut, Liao Cheng Yun segera mengambil kembali anak itu, lalu menekan kepala anak itu dan membungkuk beberapa kali kepada Luoping secara simbolis. Baiklah, upacara pemagangan sudah selesai. Bukankah seharusnya sang guru mengajari muridnya sesuatu? Sebelum semua orang dapat bereaksi, Liao Cheng Yun secara langsung mengumumkan bahwa upacara pemagangan telah selesai dan mulai membantu putranya meminta metode budidaya dan harta karun kepada Luoping. Ini seharusnya menjadi upacara pemagangan tercepat, bahkan masternya tidak bereaksi. Luoping bercanda. Meskipun pada dasarnya tidak ada upacara pemagangan, dia tidak mempedulikan hal ini. Setelah berbicara, Luoping langsung melepaskan kekuatan jiwa dan menyuntikkannya ke dalam pikiran Liao Chuan, lalu berkata kepada Liao Cheng Yun dan Min Yi, saya telah menyegel beberapa metode kultivasi ke dalam pikiran Liao Chuan. Ketika dia tumbuh hingga usia 8 tahun, bagian dari segelnya akan terbuka secara otomatis. Pada saat itu, dia bisa berkultivasi. Seiring dengan peningkatan budidayanya, sisa segel secara bertahap akan terbuka, dan metode budidaya yang dapat dia kembangkan akan menjadi semakin maju dan kuat. Metode budidaya ini cukup untuk dia kembangkan selama puluhan ribu tahun. Karena kali ini, setelah menyelesaikan beberapa hal, saya juga akan berkultivasi secara tertutup dan tidak akan keluar sampai pertempuran memperebutkan kota dimulai. Jadi, setelah saya keluar, saya akan memilih beberapa metode kultivasi tingkat tinggi yang cocok untuknya sesuai dengan kondisi fisik dan situasi kultivasi Liao Chuan. Mengenai harta karun itu, untuk saat ini, aku hanya bisa memberinya sedikit sesuai dengan keinginanku sendiri. Setelah aku keluar dari pengasingan, aku akan memberi Liao Chuan satu lagi sesuai dengan kesukaannya. Bagaimana menurut kalian semua? Setelah Luo Ping selesai berbicara, dia masih menatap Liao Cheng Yun dan Min Yi dengan mata bertanya-tanya. Bagaimanapun, ini adalah keputusannya sendiri, dan dia tidak dapat menjamin bahwa dua lainnya akan puas. Selama itu adalah hadiah saudara Luo, tentu saja kami tidak keberatan. Saya yakin ini bukanlah barang sederhana. Lagi pula, Chuan Er masih muda. Adalah normal untuk menunggu sampai saudara Luo keluar dari pengasingan sebelum memberikan teknik kultivasi yang lebih maju kepada Chuan Er berdasarkan situasinya. Liao Cheng Yun berkata dengan puas. Ayo, Chuan Er, cepat berterima kasih pada guru. Min Yi tersenyum pada Liao Chuan. Kekeke. Liao Chuan sepertinya mengerti, dan dia benar-benar tertawa terbahak-bahak, menyebabkan yang lain juga tertawa. Setelah bersuka cita, ekspresi Luo Ping berubah dingin ketika dia berkata, Saudari Junior Namong, aku harus merepotkanmu untuk membantuku mengirimkan surat penerimaan untuk mengundang duanmu Yun ke pertempuran sampai mati di kota Namong tiga hari kemudian. Baiklah, tidak masalah. Aku pergi sekarang. Setelah Namong Xiaodi selesai berbicara, dia segera meninggalkan puncak gunung dan mulai membantu Luo Ping mengirimkan surat penerimaan. Adapun orang-orang yang tersisa, mereka mengobrol sebentar sebelum berpencar. Setelah Luo Ping kembali ke puncak Xinghei, dia langsung memasuki gua budidayanya sendiri dan mulai bermeditasi dan bermeditasi. Di saat yang sama, dia memikirkan tentang pertarungan dengan duanmu Yun tiga hari kemudian. Meskipun dia sangat percaya diri, dia selalu berhati-hati. Jika dia ceroboh dan meremehkan lawannya, dia pasti harus menanggung akibatnya. Saat Luo Ping memejamkan mata dan bermeditasi, Namong Xiaodi dengan cepat mengirimkan surat penerimaan kepada keluarga duanmu. Untuk membalas dendam secepatnya, duanmu Yun telah kembali ke keluarga. Begitu Luo Ping kembali, dia pasti akan bertarung sampai mati dengan pihak lain. Huff, kamu akhirnya kembali. Kali ini, aku pasti akan memenggal kepalamu dengan pedangku. Duanmu Yun memegang surat penerimaan dan berkata dengan wajah penuh amarah. Dengan sedikit kekuatan telapak tangannya, surat penerimaan itu langsung berubah menjadi debu. Yuner, ingat, kamu tidak bisa membiarkan dia mati begitu saja. Kamu harus menyiksanya dengan benar. Kalau tidak, bukankah kita akan kehilangan muka dengan sia-sia? Jian Hong juga berkata dengan kejam. Untuk menyaksikan sendiri Luo Ping mati di bawah pedang duanmu Yun, Jian Hong juga mengikuti duanmu Yun ke keluarga duanmu untuk meredakan amarah di hatinya. Jangan khawatir tuan, muridmu pasti akan memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian dan memurnikan jiwanya. Aku akan memberitahu dia harga dari menyinggung perasaanku. Duanmu Yun berkata dengan dingin dan tanpa perasaan. Setelah guru dan muridnya menghitung beberapa saat, duanmu Yun pun mulai bermeditasi dan mempersiapkan diri menghadapi pertempuran dalam kondisi terbaiknya. Bagaimanapun, dia sangat jelas dalam hatinya bahwa musuh kali ini tidak bisa dianggap remeh. Berita tentang pertempuran antara duanmu Yun dan Luo Ping dengan cepat menyebar ke seluruh kota Namong dan kota abadi di sekitarnya. Meskipun saat ini, banyak murid dari berbagai kekuatan sedang mengasingkan diri untuk pulih dari cedera mereka dan meningkatkan kultifasi mereka, masih banyak orang sibuk yang bergegas ke kota Namong, ingin menyaksikan pertempuran dengan mata kepala sendiri. Lagi pula, membosankan bagi para kultifator untuk mengasingkan diri sepanjang tahun. Jarang sekali mereka melakukan pertarungan seru yang membuat mereka rileks. Para pembudidaya ini tentu saja tidak akan melewatkannya. Hanya dalam tiga hari, sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul di kota Namong, semuanya mengantisipasi dimulainya pertempuran. Tiga hari kemudian, di menara utama kota Namong, lingkungan sekitar arena sudah dipenuhi oleh para penggarap. Di arena, dua sosok saling memandang, keduanya melepaskan niat membunuh yang sangat kuat. Saya benar-benar tidak menyangka kultifasi Anda akan naik ke Mystic Immortal Level 1. Sepertinya Anda memang bukan orang, yang sederhana. Namun, mulai sekarang, kultifasimu akan berhenti di Mystic Immortal Level 1. Hidupmu juga akan diperbaiki pada hari ini. Aku akan menggunakan pedang di tanganku untuk membunuhmu. Hari ini, aku pasti akan membuatmu membayar penghinaan yang kamu sebabkan padaku hari itu. Aku tidak hanya akan membuatmu kehilangan seluruh mukamu, aku juga akan membuatmu mati dengan kematian yang menyakitkan. Di arena, Duan Muyun yang pertama berbicara. Nada suaranya sepertinya menunjukkan bahwa dia yakin Luoping akan mati di tangannya hari ini. Meskipun kecepatan kultifasi Luoping tidak lebih lambat darinya, kecepatan kultifasi Luoping tidak hanya meningkat, tetapi teknik pedangnya juga meningkat pesat selama periode pengasingan ini. Dalam situasi di mana masih ada kesenjangan besar antara budidaya mereka, Duan Muyun yakin dia bisa membunuh Luoping. Terakhir kali, aku bisa membuatmu kehilangan seluruh mukamu. Kali ini, aku bisa melakukan hal yang sama. Tidak hanya itu, karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, aku akan mengambil nyawamu dan membuatmu menyesal mengambil inisiatif. untuk menantangku kali ini. Karena kita berdua berpikir bahwa kita pasti akan menang, menurutku tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Ayo cepat dan mulai pertarungan. Luoping menjawab terus terang dan kemudian mendesak lawannya untuk segera bertarung. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pedang maya. Duan Muyun tidak bertele-tele. Dia segera mengeluarkan pedang virtualnya dan mulai menyerang. Esensi pedang yang sangat kuat muncul di kehampaan. Dalam sekejap, itu menyebar ke seluruh arena dan menyelimuti sosok Luoping. Teknik pedang tanpa kekosongan. Mengikuti teriakan Duan Muyun, pedang virtual segera mengeksekusi teknik pedang tanpa hampa. Saat cahaya pedang yang pekat muncul, ia bersembunyi di kehampaan dan menyerang posisi Luoping. Di sisi berlawanan, Luoping sudah menyiapkan pertahanan yang cukup. Sambil menahan pedang esensi kuat yang dilepaskan oleh pedang virtual, dia juga mulai melakukan gerakan serangan balik. Seperti yang dia duga bahwa setelah budidaya Duan Muyun meningkat, kekuatan serangannya akan sangat kuat, Luoping telah mempersiapkan pertahanan terkuatnya. Selain cahaya ilahi tubuh spiritual lima elemen, batas lima elemen, dan batas lapisan es, Luoping secara langsung melakukan demonisasi ke dalam penampilan badak armor naga mengaum misterius. Selain itu, dia telah mengeksekusi teknik pemurnian tubuh naga ajaib, yang membuat pertahanannya menjadi sangat kuat. Karena itulah dia tidak terpengaruh sama sekali oleh esensi pedang kuat yang dilepaskan oleh pedang ilahi ziksu milik Duan Muyun, dan memiliki energi yang cukup untuk melakukan serangan balik. Keterampilan Misterius Ilusi Ekstrim Saat suara Luoping terdengar, 365 sinar cahaya dilepaskan dari tubuhnya. Mereka dengan cepat berubah menjadi berbagai gerakan ofensif di sekitar tubuhnya, membentuk formasi kuat yang tak terhitung jumlahnya yang bersifat ofensif dan defensif. Saat formasi bela diri ilusi ekstrim telah selesai, sinar kecemerlangan yang mempesona dilepaskan dari gerakan ini. Segera setelah itu, pancaran pedang yang menyilaukan memancar, pedang kisaling bersilangan, dan pancaran pedang memancar ke segala arah. Itu adalah cahaya pedang virtual yang dirilis oleh Duan Muyun. Ia menyerang formasi bela diri ilusi ekstrim dan bertabrakan dengan berbagai gerakan dalam formasi bela diri ilusi ekstrim, memulai konfrontasi yang intens. Dalam menghadapi serangan sengit, cahaya pedang virtual yang tersembunyi di dalam kehampaan, formasi bela diri ilusi ekstrim Luoping secara langsung mencegat semua cahaya pedang virtual, sehingga menyulitkan cahaya pedang virtual untuk mendekati tubuhnya. Serangan dari kedua belah pihak sangat kuat. Setiap kali mereka bertabrakan, mereka pasti akan runtuh pada saat yang bersamaan. Namun, pada saat yang sama ketika cahaya pedang virtual runtuh, lebih dari sepuluh gerakan dalam formasi bela diri ilusi ekstrim Luoping akan runtuh. Bagaimanapun, serangan pedang pada awalnya sangat ganas dan tajam. Selain itu, Duan Muyun, yang berspesialisasi dalam jalan pedang, menampilkan teknik pedang virtual tingkat tinggi. Tentu saja, kekuatannya luar biasa. Ada pun keterampilan misterius ilusi ekstrim yang ditampilkan Luoping, meskipun juga sangat kuat, dan seiring dengan peningkatan budidaya Luoping, penguasaan keterampilan ini menjadi lebih mahir, dan dia telah mencapai tingkat kemurnian api. Namun, dibandingkan dengan teknik pedang Duan Muyun, teknik itu masih sedikit lebih lemah. Itu hanya sedikit lebih lemah, dan tidak sampai hancur. Terlebih lagi, pertarungan baru saja dimulai, dan Luoping tidak menyangka bahwa dia akan mampu mengalahkan lawannya hanya dengan gerakan skill misterius ilusi ekstrim. Meskipun berbagai gerakan keterampilan misterius ilusi ekstrim runtuh dengan sangat cepat, di bawah pelepasan berkelanjutan Luoping, masih ada aliran yang tak ada habisnya. Di sisi berlawanan, Duan Muyun juga sama. Meskipun teknik pedang virtual yang dia tunjukkan tampaknya lebih unggul, dia tahu betul bahwa akan membutuhkan waktu lama untuk sepenuhnya menekan serangan lawannya. Duan Muyun juga terus-menerus melepaskan kekuatannya, mengendalikan pedang virtual untuk terus menampilkan teknik pedang virtual, dan terlibat dalam konfrontasi terus-menerus dengan Luoping. Di luar arena, para penggarap abadi sedang menyaksikan pertempuran sengit di arena, dan mereka semua tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Para penggarap abadi dengan budidaya rendah tertarik dan terkejut dengan gerakan kuat mereka berdua. Para penggarap abadi dengan kultivasi tinggi merasa tidak terbayangkan bagi mereka berdua untuk menampilkan kekuatan tempur yang begitu kuat. 1067. Keduanya memang jenius dalam kultivasi. Keduanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Pertarungan keduanya bisa dikatakan berimbang. Dalam hal budidaya, keduanya jelas tidak berada pada level yang sama. Namun, dalam hal kekuatan tempur, sangat sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, perbedaan budidaya antara keduanya tidaklah kecil. Hasil akhirnya tidak terduga. Benar. Awalnya Duan Muyun ingin membalaskan dendam saudaranya karena budidayanya yang lebih tinggi. Dia tidak menyangka pada akhirnya akan kehilangan muka. Dia menuai apa yang dia tabur. Sekarang, dia berinisiatif menantang Luoping. Sekali melihat dan Anda akan tahu bahwa dia ingin membalas dendam pada dirinya sendiri. Namun, meski dia menang, dengan budidayanya tiga tingkat lebih tinggi dari lawannya, tidak ada yang bisa dibanggakan. Namun, jika dia kalah lagi, dia akan kehilangan muka sepenuhnya. Itu masuk akal. Namun, pertempuran ini berbeda dari yang sebelumnya. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Pada akhirnya, salah satu dari mereka akan mati. Jika Luoping mati dalam pertempuran, maka Duan Muyun akan membalas dendamnya. Dan melampiaskan amarahnya. Tentu saja, dia akan bahagia. Namun, jika Duan Muyun mati dalam pertempuran, dia tidak akan tahu meskipun itu memalukan. Penggarap abadi yang tak terhitung jumlahnya mulai berdiskusi. Selain memuji kekuatan tempur Luoping dan Duan Muyun, sebagian besar dari mereka menganggap tindakan Duan Muyun yang berinisiatif menantang Luoping tidak diragukan lagi akan mempermalukan dirinya sendiri lagi dan kehilangan nyawanya di saat yang bersamaan. Bagaimanapun, perbedaan kultifasi antara Luoping dan Duan Muyun sangat besar dalam persaingan antara berbagai sekte di kota Yongming. Pada akhirnya Luoping menang dan Duan Muyun kalah. Sekarang, meskipun perbedaan kultifasi antara keduanya sedikit lebih besar dari sebelumnya, semua orang masih berpikir bahwa pemenang akhir dari pertempuran ini adalah Luoping. Haha, seperti yang kubilang, kakak Luo membunuh Duan Muyun kali ini adalah keinginan rakyat, sesuatu yang didukung masa. Jiao Kingshan mendengar diskusi para kultifator abadi dan berkata dengan bangga. Meski begitu, dari cara Duan Muyun menyerang, kekuatan bertarungnya memang meningkat pesat. Jika saudara Luo ingin menang, itu tidak akan mudah. Menurutku, pertarungan ini pasti tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Bahkan jika saudara Luo menang pada akhirnya, dia pasti akan terluka parah. Kong Hao Tian menggelengkan kepalanya. Meskipun dia setuju dengan perkataan Jiao Kingshan, dia yakin tidak akan mudah bagi Luoping untuk menang kali ini. Setelah mengetahui bahwa guru Duan Muyun, Penatua Jianfeng, juga datang ke klan Duan Mu, untuk mencegah Penatua Jianfeng ikut campur dalam pertempuran antara Luoping dan Duan Muyun, Kong Hao Tian juga mengundang Grandmasternya. Pada saat ini, Penatua Kong Xuan sedang berdiri di samping Penatua Jianfeng. Di permukaan, itu tampak seperti seorang teman lama yang mengejar ketinggalan, tetapi kenyataannya, itu untuk menjaga Penatua Jianfeng. Penatua Jianfeng secara alami mengetahui niat pihak lain. Meski dia agak tidak puas, dia tidak menunjukkan emosi aneh sedikitpun. Lagipula, dia tidak pernah mengira muridnya akan kalah kali ini, jadi dia tidak berniat ikut campur. Tidak mungkin. Jika apa yang dikatakan saudara Kong benar, bukankah pertempuran saudara Luo kali ini tidak dapat diprediksi. Nalan Cong berkata dengan cemas. Belum tentu begitu. Saya yakin saudara Luo pasti akan menang. Hanya saja ini akan menjadi sedikit lebih sulit. Pepatah mengatakan bahwa hasilnya sulit diprediksi cocok untuk orang lain, tetapi tidak untuk saudara Luo. Lagipula, saya sudah mengenal saudara Luo begitu lama. Berkali-kali, saudara Luo selalu mampu menang melawan ahli dengan kultifasi tinggi. Hingga saat ini, saya masih belum bisa memahami kemampuannya. Kong Hautian berkata dengan emosi. Ya, kami tidak bisa memahami cara saudara Luo, tapi kami sudah terbiasa. Kata Jiao King Yun. Titik-titik. Di sisi lain, Penatua Jian Feng sedang mendengarkan diskusi para kultifator tersebut. Bahkan dengan kultifasi dan pikirannya, dia masih sangat kesal. Dia segera melihat para penggarap di sekitarnya. Saat pandangan Penatua Jian Feng menyapu, para kultifator itu bisa merasakan aura kematian. Mereka semua menutup mulut, takut Penatua Jian Feng akan membunuh mereka semua karena marah. Selain para pembudidaya asing, anggota berbagai kekuatan di kota Namong pada dasarnya datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Karena kedua sisi pertempuran adalah milik Sekte Linglong Divine dan Klan Duanmu, tentu saja, banyak orang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Selain Jin Nan dan murid lainnya, Penatua Housing He dan Penatua Teng Ju secara alami hadir. Hal yang paling mengejutkan adalah kedatangan Master Sekte, Sue Linglong. Setelah terkejut sesaat, banyak orang memahami inti permasalahannya. Bagaimanapun, Duan Mu Yun adalah Tuan Muda Kesembilan dari Klan Duanmu. Jika dia benar-benar dibunuh oleh Luo Ping, itu akan setara dengan kejatuhan Sekte Ilahi Linglong dan Klan Duanmu. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Duan Mu Yun mengambil inisiatif untuk menantang Luo Ping dalam pertarungan hidup dan mati, Klan Duanmu pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Oleh karena itu, Sue Linglong harus mewakili Sekte Linglong untuk bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Terlepas dari apakah itu Hao Xing He, Pena Tua Teng Ju, atau bahkan Master Sekte Sue Linglong, mereka semua agak gugup ketika melihat pertempuran di atas panggung. Lagi pula, dengan penglihatan mereka, mereka semua dapat melihat bahwa Duan Mu Yun saat ini sangat kuat. Di sisi lain, di mana Klan Duanmu berada, Ketua Klan, Duanmu Zhao, dan Putra Kesepuluhnya, Duanmu Chen, sedang melihat ke arena dengan ekspresi dingin. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Sehubungan dengan Luo Ping, mereka tentu ingin membunuhnya sesegera mungkin. Sekarang budidaya Duanmu Yun telah meningkat, mereka sangat percaya diri untuk membunuh Luo Ping. Melihat Duanmu Yun sudah unggul di awal pertempuran, Duanmu Zhao dan Duanmu Chen sudah membayangkan adegan Luo Ping terbunuh. Dari waktu ke waktu, senyuman dingin muncul di wajah mereka. Tak jauh dari Klan Duanmu, Ketua Klan-Klan Namong, Nan Gong Ting, juga sempat muncul bersama beberapa anggota klannya. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan hidup dan mati di wilayahnya. Selain itu, kedua pihak yang terlibat dalam pertempuran tersebut adalah anggota dari dua kekuatan besar di kota Namong. Sebagai penguasa kota-kota Namong, Nan Gong Ting tentu saja harus muncul di sini untuk mencegah kedua pihak saling bertarung karena hasil pertempuran tersebut. Di bawah perhatian berbagai kekuatan, pertarungan antara Luo Ping dan Duanmu Yun di arena terus berlangsung sengit. Saat mereka berdua terus meningkatkan kekuatan dan meningkatkan kekuatan gerakan mereka, meskipun tidak ada pemenang yang jelas, intensitas pertempuran telah meningkat berkali-kali lipat. Dengan sangat cepat, pertempuran telah berlangsung selama setengah jam. Luo Ping dan Duanmu Yun masih menemui jalan buntu. Di dalam arena, SWAT Intent yang mengerikan dan SWAT Light yang bersinar bertarung melawan cahaya bintang yang mempesona dan spatial guli yang besar. Sungguh memanjakan mata. Aku benar-benar tidak menyangka kakak Luo sudah menggunakan galaksi berputar dan jurang surgawi teknik mata miliknya saat ini. Sepertinya akan sangat sulit untuk mengalahkan Duanmu Yun. Melihat pertarungan di arena, Kong Hao Tian berkata dengan nada berat. Meskipun dia tidak bisa memahami semua gerakan Luo Ping, dia masih sangat jelas tentang gerakan yang sering digunakan Luo Ping. Secara alami, dia tahu bahwa keterampilan jiwa dan teknik mata yang digunakan Luo Ping saat ini sudah merupakan gerakan yang relatif kuat. Sekarang, meskipun galaksi berputar dan jurang surgawi teknik mata digunakan pada saat yang sama, keduanya masih sulit menahan serangan Duanmu Yun. Hal ini membuat Kong Hao Tian menghela nafas. Mendengar perkataan Kong Hao Tian, Jin Nan dan yang lainnya tidak merespon sama sekali. Ini karena mereka sangat gugup dan khawatir saat ini. Awalnya, mereka tidak terlalu peduli dengan penilaian Kong Hao Tian, tapi sekarang, melihat Luo Ping dan Duanmu Yun bertarung begitu lama, mereka semakin khawatir. Terutama pada saat ini, meskipun dua serangan yang digunakan Luo Ping sangat kuat, serangan Duanmu Yun masih terasa berat baginya. Hal ini membuat mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Duanmu Yun tidak hanya meningkatkan budidayanya, pencapaiannya dalam ilmu pedang pun semakin meningkat. Duanmu Yun ini memang jenius dalam ilmu pedang. Tidak apa-apa dia bisa menggunakan teknik pedang Voidless dan teknik pedang Jiuxing pada saat yang bersamaan, tapi kekuatan yang ditampilkan terlalu kuat. 500 pedang dibentuk sekaligus. Setengah dari mereka menggunakan teknik pedang tanpa Void dan setengah lainnya menggunakan teknik pedang Jiuxing. Tidak hanya jangkauan serangannya yang besar, kekuatan serangannya juga sangat kuat, dan bahkan kedua maksud pedang itu sangat menakutkan. Tidak heran kalau kakak Luo tidak bisa menahan serangan Duanmu Yun. Lagi pula, sangat sulit bagi orang biasa untuk menahan, gaya bertarung bodoh Duanmu Yun. Akhirnya, Jin Nan adalah orang pertama yang menenangkan diri dari rasa gugupnya dan perlahan berbicara. Nada suaranya penuh pujian atas pencapaian Duanmu Yun dalam ilmu pedang. Meskipun pada akhirnya ada sedikit ejekan, namun terlihat jelas bahwa dia mengagumi ilmu pedang Duanmu Yun dari lubuk hatinya. Jika Duanmu Yun dibiarkan terus berkultivasi, dia mungkin melampaui pendiri sekte pedang tanpa kekosongan, penguasa abadi kekosongan. Bagaimanapun, dia memiliki tubuh pembunuh surgawi, yang paling cocok untuk mengembangkan teknik pedang pembantaian. Selain itu, kemampuan pemahaman dan bakatnya sangat tinggi. Pencapaiannya dalam teknik pedang tanpa Void tidak kalah dengan teknik pedang pembantaian. Jenius kultivasi yang mengejutkan seperti itu memang jarang terjadi. Sayang sekali dia bertemu dengan Saudara Luo. Saudara Luo juga seorang jenius dalam kultivasi yang menakjubkan. Mereka berdua adalah musuh, dan sudah ditakdirkan bahwa hanya satu dari mereka yang akan bertahan. Selain itu, pemeliharaan Saudara Luo begitu kuat sehingga ditakdirkan bahwa Duanmu Yun hanya bisa mati. Meskipun Kong Haotian juga sangat terkesan dengan Duanmu Yun, analisisnya lebih akurat dan objektif. Meskipun Duanmu Yun dan Luo Ping sama-sama jenius dalam budidaya, dalam hal pemeliharaan, Luo Ping lebih baik. Saya berharap Saudara Luo dapat melakukan jurus khusus dan membunuh Duanmu Yun dengan harga paling murah. Kata Jinan, ketika yang lain mendengar ini, mereka menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Tatapan mereka mengamati dengan cermat pertarungan di arena. Di dalam arena, sebuah galaksi besar yang berputar dan selokan spasial yang sama besarnya tertahan di kehampaan. Keduanya melepaskan kekuatan melahap yang kuat, menahan cahaya pedang padat di sisi berlawanan. Di sisi berlawanan, total 500 pedang terbelah menjadi dua arah. Di satu arah, 250 pedang melepaskan maksud pedang tanpa kekosongan yang menakutkan. Mereka juga melakukan teknik pedang tanpa hampa di bawah kendali Duanmu Yun. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di kehampaan. Meskipun mereka muncul kembali di luar galaksi yang berputar, kekuatan serangan kuat yang terkandung di dalam cahaya pedang juga menyebabkan galaksi yang berputar tersebut menanggung tekanan yang besar. Di arah lain, 250 pedang melepaskan maksud pedang pembantaian yang mengerikan. Duanmu Yun melakukan teknik pedang Jiuxing dan bentrok dengan jurang besar yang kosong. 1068 Awalnya, galaksi berputar Luoping dan jurang surgawi teknik mata adalah dua serangan Luoping yang lebih kuat. Tapi sekarang, menghadapi dua teknik pedang Duanmu Yun pada saat yang sama, kedua teknik Luoping benar-benar ditekan. Pada saat ini, di bawah peningkatan kekuatan dan serangan Duanmu Yun yang tiba-tiba, galaksi berputar dan jurang Void bergetar hebat. Mereka sudah berada di ambang kehancuran. Jika Luoping tidak bisa menstabilkannya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk menahan cahaya pedang. Tepat ketika mata semua orang melihat ke panggung sebagai antisipasi, sebuah gunung besar tiba-tiba muncul di tengah panggung. Ia berdiri di depan revolving galaksi dan Void Chasm, menghalangi sejumlah besar cahaya pedang. Di saat yang sama, sosok besar juga muncul di puncak gunung. Menghadapi cahaya pedang yang lebat, ia perlahan terbang menuju Duanmu Yun bersama dengan gunung. Apa yang sedang terjadi? Gravitasi di ruang sekitar tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Itu pasti ada hubungannya dengan raksasa ini. Sepertinya aku pernah melihat penampakan raksasa ini sebelumnya. Aku ingat, aku pernah melihatnya di catatan kuno sekte tersebut. Sepertinya itu adalah klan roh batu. Dikatakan bahwa klan roh batu menghilang selama era keabadian besar. Bagaimana mungkin anak ini masih memiliki klan roh batu sebagai binatang abadinya? Keberuntungannya agak terlalu bagus. Saat raksasa dan gunung itu perlahan mendekat, Duanmu Yun tiba-tiba merasakan gravitasi di ruang sekitarnya meningkat beberapa kali lipat. Dia terkejut. Dia dengan cepat mengenali raksasa di puncak gunung. Itu adalah klan roh batu yang telah menghilang selama era keabadian besar. Mau tak mau dia merasa iri dengan keberuntungan Luoping. Lagipula, mampu menaklukkan klan roh batu sebagai binatang abadi adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Tapi sekarang, Luoping telah mewujudkan mimpinya. Bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Meski tidak senang, Duanmu Yun tidak lupa melakukan serangan balik. Bagaimanapun juga, gravitasi di ruang sekitarnya telah memperlambat dan melemahkan serangannya. Jika gunung dan klan roh batu terus mendekat, serangannya akan dapat ditekan sepenuhnya. Roh pedang, keluar. Pada saat itu, Duanmu Yun tidak ragu-ragu melepaskan roh pedang dari pedang ilahi berongga. Salah satu dari 500 pedang segera melepaskan energi yang kuat dan binatang buas Feng Si muncul di udara. Begitu binatang ganas Feng Si muncul, ia mengeluarkan raungan yang ganas dan melepaskan aura kekerasan yang sangat kuat. Itu menyapu ke sisi yang berlawanan dan langsung memblokir serangan puncak gunung dan avatar roh batu 10.000 tahun. Pada saat yang sama, tubuh binatang ganas Feng Si tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, tingginya menjadi seribu kaki dan terhalang di depan Duanmu Yun. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Gelombang suara pembunuhan dilepaskan dari mulut binatang ganas Feng Si. Itu menyebar ke depan dan menyerang puncak gunung dan dopelganger roh batu sekali lagi. Meskipun gravitasi ruang telah meningkat beberapa kali lipat dan kekuatan serangan dari binatang ganas Feng Si sangat berkurang, ia masih kuat dan kekuatan serangannya sangat kuat. Bahkan jika kekuatannya berkurang, ia masih mampu memblokir puncak gunung dan klon roh batu. Menghadapi serangan kuat dari binatang ganas Feng Si, klon roh batu secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Ia langsung mengangkat lengannya yang besar dan mengayunkan tinjunya ke sisi yang berlawanan. Bayangan tinju yang sangat besar muncul di udara dan langsung bertabrakan dengan suara pembunuhan binatang buas ganas Feng Si. Suara yang menghancurkan bumi meletus dan lapisan gelombang luar angkasa segera menyebar, memicu gelombang demi gelombang getaran luar angkasa. Saat klon roh batu terus menyerang, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Ini benar-benar dengan cepat menekan aura kekerasan dan suara membunuh binatang buas ganas Feng Si. Sekali lagi, seiring dengan puncak gunung di bawah kakinya, perlahan mendekati posisi Duan Muyun. Pada saat yang sama, karena sebagian pikiran Duan Muyun tertahan, spiral bimasakti dan jurang surgawi teknik mata luoping menjadi stabil dan sekali lagi terlibat dalam konfrontasi intens dengan dua teknik pedang Duan Muyun. Meskipun cakupan seluruh arena sangat luas, di bawah pertarungan antara keduanya, tidak ada sedikitpun ruang tenang di arena sama sekali. Itu benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Pertarungan antara kedua kubu kembali menemui jalan buntu. Hal ini tidak hanya membuat banyak orang di luar arena cemas, bahkan luoping dan Duan Muyun sendiri mengalami beberapa perubahan emosi. Lagi pula, setelah bertarung sekian lama, mereka sangat menyadari kekuatan bertarung lawannya. Jika mereka terus berlarut-larut seperti ini, meski bisa menghabiskan kekuatan lawannya, itu juga akan berdampak besar pada mereka. Dalam keadaan seperti itu, yang terbaik adalah mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Ini adalah pilihan yang paling tepat. Namun, dalam situasi di mana mereka berimbang, jelas bukan hal yang mudah untuk unggul dan mengalahkan pihak lain. Hanya dengan menggunakan gerakan terkuat mereka barulah mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengalahkan pihak lain. Entah itu Duan Muyun atau luoping, mereka sudah memikirkan kartu truf mereka jauh sebelum pertempuran. Oleh karena itu, saat ini mereka tidak panik sama sekali. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, tentu saja hasilnya adalah yang paling penting. Mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu dalam konfrontasi sebelumnya dan telah membuang terlalu banyak waktu. Oleh karena itu, mereka berdua tampaknya telah mencapai pemahaman diam-diam dan memutuskan untuk menggunakan gerakan terkuat mereka pada saat yang sama untuk mengakhiri pertempuran hidup dan mati ini. Dua jiwa bersatu, roh pedang masuk tubuh. Saat suara Duan Muyun terdengar, dia langsung terbang dan mendarat di posisi Feng Si binatang ganas, lalu langsung mengebor ke kepala binatang ganas Feng Si. Di atas kepala binatang ganas Feng Si, ia segera mengeluarkan cahaya hitam yang kuat, hampir menyelimuti seluruh kepalanya. Pada saat yang sama, di atas tubuh binatang ganas Feng Si, di bawah kilatan cahaya, itu benar-benar berubah menjadi penampilan Duan Muyun. Meski agak kabur, tubuh besar seribu kaki itu tidak tampak kecil sama sekali, yang masih membuat banyak orang di luar arena terkejut. Apa yang terjadi? Apakah Duan Muyun gila? Dia sebenarnya ingin menyatu sepenuhnya dengan jiwa pedang roh pedang dan membiarkan tubuh roh pedang berintegrasi ke dalam tubuhnya. Dengan metode ini, dia tidak hanya dapat memiliki tubuh fisik klan iblis yang sangat kuat, tetapi juga memungkinkan kekuatan jiwa meningkat berkali-kali lipat. Meskipun tidak ada yang salah dengan ide ini, tidak akan mudah untuk mewujudkannya. Bahkan jika fusi berhasil, pasti akan menyebabkan cukup banyak kerusakan pada tubuh dan jiwanya. Akan sangat sulit untuk pulih, tanpa menghabiskan banyak waktu untuk pulih. Dan sekarang, Duan Muyun tidak sabar untuk menggunakan metode ini untuk bertarung. Jelas sekali, dia telah dibutakan oleh kebencian. Bahkan jika dia benar-benar bisa membunuh Luoping pada akhirnya, akan ada bahaya besar yang tersembunyi di tubuhnya. Terlebih lagi, meskipun dia menggunakan jurus ini, dia mungkin tidak bisa membunuh Luoping. Sepertinya kebencian telah benar-benar membuatnya kehilangan akal sehatnya. Di luar arena, Namong Ting melihat situasi di dalam arena dan berkata dengan heran. Meskipun dia adalah penguasa kota-kota Namong dan budidayanya telah mencapai alam abadi emas tingkat 9, ketika dia melihat gerakan Duan Muyun, dia masih terkecut. Dengan pengalaman dan penglihatannya, dia dapat segera melihat bahwa Duan Muyun ingin menggabungkan jiwa roh pedang-pedang ilahi ziksu dengan jiwanya sendiri. Meskipun metode ini pada akhirnya akan memungkinkan Duan Muyun memiliki tubuh fisik klan iblis yang kuat dan meningkatkan kekuatan jiwanya, tingkat bahaya sebelum fusi sangat tinggi. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan kerusakan serius pada jiwanya sendiri. Bahkan jika fusi berhasil, akan menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh fisik dan jiwa. Butuh waktu sangat lama untuk pulih. Menurut pendapat Namong Ting, Duan Muyun pasti telah menyelesaikan perpaduan jiwa roh pedang selama budidaya tertutup ini. Jelas tidak ada cukup waktu untuk pulih. Duan Muyun menggunakan jurus ini karena dia sepenuhnya dibutakan oleh kebencian. Dia tidak lagi peduli dengan konsekuensinya. Dia hanya punya satu tujuan sekarang, dan itu adalah membunuh Luoping. Duan Muyun sepertinya tidak pernah menyangka akan gagal kali ini. Oleh karena itu, meskipun gerakan ini akan menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya, dia tetap menggunakannya tanpa ragu-ragu. Selain Namong Ting, banyak orang di luar arena, terlepas dari apakah mereka melihat atau mendengarnya, terkejut. Mereka merasa tindakan gila Duan Muyun tidak terbayangkan. Bahkan Tuan dan Ayah Duan Muyun sepertinya tidak mengetahui bahwa Duan Muyun diam-diam telah mengembangkan jurus ini. Mereka juga tidak percaya. Namun, mereka juga memilih untuk percaya pada Duan Muyun. Karena Duan Muyun telah melakukan ini, dia pasti membuat keputusan ini setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Mereka semua percaya bahwa setelah Luoping terbunuh, Duan Muyun hanya perlu meluangkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Sial, Duan Muyun ini benar-benar tidak ingin hidup lagi. Dia benar-benar menggunakan jurus seperti itu. Pantas saja dia begitu percaya diri dalam pertarungan ini. Sepertinya saudara Luo harus membayar mahal untuk mengalahkan Duan Muyun. Saya sangat khawatir. Liao Cheng Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Jelas sekali, dia juga tidak percaya dengan tindakan Duan Muyun. Selain itu, dia khawatir tentang bagaimana Luoping akan menghadapinya. Lagi pula, di antara jurus Luoping, Galaksi Berputar dan Jurang Surgawi Teknik Mata sudah merupakan jurus yang relatif kuat. Ada pun jurus lainnya, seperti kekuatan kegelapan, meski juga kuat, namun tidak berani menjamin mampu mengalahkan Duan Muyun. Tidak ada gunanya khawatir. Mari kita tunggu dan lihat. Kita harus percaya pada saudara Luo. Kong Hao Tian terlihat jauh lebih tenang saat ini. Dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, dia memahami Luoping dengan lebih menyeluruh. Di arena, Luoping jelas tertarik dan kaget dengan gerakan Duan Muyun. Melihat kehampaan, dia melihat tubuh binatang buas Feng Xi dan Duan Muyun berkedip-kedip. Dengan setiap kilatan, tubuh Duan Muyun menjadi lebih jernih dan kokoh. Aura yang dia keluarkan juga meningkat banyak. Hal ini membuat Luoping mengerti bahwa Duan Muyun berusaha sekuat tenaga. Untungnya, saya sudah membuat persiapan sebelumnya. Kalau tidak, akan sangat sulit menghadapi tindakan Sembrono Duan Muyun. Luoping sedikit senang karena dia tidak terkejut dengan tindakan Duan Muyun karena dia sudah melakukan persiapan yang cukup. 1069 Luoping masih berada di dalam tubuh badak naga raungan misterius. Meskipun ia memiliki kekuatan fisik alam murni, menurut Luoping, itu masih belum cukup untuk memblokir serangan Duan Muyun berikutnya. Bagaimanapun, pedang berharga Duan Muyun telah dimurnikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan roh pedang di dalamnya telah lama terhubung dengan pikirannya, memungkinkan dia untuk memerintahkannya seperti perpanjangan lengannya. Pada saat ini, setelah mereka menyatu, pada dasarnya tidak ada penghalang di antara mereka, dan mereka mampu melepaskan kekuatan terkuat mereka. Kekuatan fisik binatang buas ganas feng si tidak lebih lemah dibandingkan badak naga mengaum misterius. Roh pedang dan pedang adalah satu. Sekarang roh pedang telah menyatu dengan tubuh Duan Muyun, Duan Muyun, yang sudah bisa menggunakan teknik penggabungan pedang manusia, dapat menggunakan pedang ki untuk meningkatkan pertahanan dan serangannya dengan lebih mudah. Dapat dikatakan bahwa Duan Muyun, roh pedang, dan roh pedang telah mencapai perpaduan yang hampir sempurna. Mereka bukan lagi tiga individu, tapi satu kesatuan. Keseluruhan yang bisa mengeluarkan kekuatan terkuat. Selain itu, Duan Muyun telah bergabung dengan jiwa binatang buas ganas feng si, menyebabkan kekuatan jiwanya meningkat beberapa kali lipat. Hal ini membuat Luoping tidak dapat secara akurat menentukan tingkat kekuatan jiwanya yang telah dicapai. Bagaimanapun, budidaya lawannya pada awalnya lebih tinggi dari miliknya, dan dia adalah seorang pendekar pedang. Bahkan jika dia tidak berspesialisasi dalam pengembangan kekuatan jiwa, kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan dia, itu tidak akan terlalu lemah. Oleh karena itu, setelah Duan Muyun menyatu dengan jiwa roh pedang, baik itu kekuatan jiwa atau kekuatan fisik, Luoping harus memperhatikan dan ketakutan. Itu membuatnya merasakan banyak tekanan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Luoping telah menyiapkan beberapa lapisan pertahanan sebelumnya, seperti cahaya ilahi tubuh roh lima elemen, batas lima elemen, batas lapisan es, dan armor petir, untuk meningkatkan pertahanannya, dia langsung melepaskan kekuatan lain dan memadatkan lapisan batas pertahanan baru. Iblis Ki. Batas. Di luar arena, seseorang berseru kaget. Ketika suara orang ini terdengar, banyak orang mulai berdiskusi. Mereka sangat terkejut dengan Ki Iblis yang dilepaskan Luoping. Lagi pula, dibandingkan dengan metode penanaman setan dan penanaman setan, jauh lebih sulit untuk mengembangkan metode penanaman dan penanaman setan dari sekte setan. Sangat sedikit orang yang mampu melakukan hal ini. Tapi sekarang, Luoping tidak hanya mampu melakukan demonisasi, dia juga bisa melepaskan devil Ki untuk membentuk penghalang pertahanan. Hal ini membuat banyak orang terkejut dengan keberuntungan dan ketekunan Luoping. Seperti yang diketahui semua orang, Ki Iblis mengandung energi Yin yang sangat korosif dan sangat buruk. Ketika Luoping melepaskan penghalang demoni Ki, banyak orang merasa bahwa pertahanan Luoping telah mencapai tingkat terkuatnya. Sambil mempersiapkan pertahanannya, Luoping juga melancarkan serangannya. Sejumlah besar petir umu keluar dari tubuhnya, dengan cepat menyelimuti posisi berlawanan. Petir umu yang sangat kuat memiliki efek menekan yang besar pada Ki Iblis. Senang rasanya bisa menahan tubuh fisik Iblis Duan Mu Yun saat ini. Saat petir umu dengan cepat mendekat dan hendak mencapainya, Duan Mu Yun akhirnya berhasil menyelesaikan proses fusi. Dia sepenuhnya menggabungkan tubuh binatang buas Feng Xi ke dalam tubuhnya sendiri. Sosoknya tidak lagi berubah. Duan Mu Yun sekarang memiliki tubuh seribu kaki. Meskipun dia berada dalam kondisi ras manusia, kekuatan tubuh fisiknya adalah standar dari ras Iblis. Terlebih lagi, dia bisa berubah menjadi tubuh ras Iblis kapan saja. Melihat petir umu yang menindas di depannya, wajah Duan Mu Yun menjadi dingin. Dia langsung mengangkat lengannya, menggunakan tangannya sebagai pedang, dan tiba-tiba menebas ke depan. Seberkas cahaya pedang ditembakkan, membelah lorong spasial besar di kehampaan dan dengan cepat menelan petir umu. Di saat yang sama, di bawah kendali Duan Mu Yun, kekuatan cahaya pedang yang dilepaskan oleh 500 pedang di arena tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, galaksi yang berputar dan selokan kosong hancur. Cahaya pedang yang tersisa semuanya ditembakkan ke arah Luoping tanpa ada pengurangan kekuatan. Bang-bang-bang. Cahaya pedang menghantam penghalang di menki di luar tubuh Luoping dan serangkaian suara teredam meledak. Segera setelah itu, cahaya pedang dihancurkan dan kekuatan cahaya pedang juga ditelan oleh penghalang di menki. Ketika Duan Mu Yun melihat ini, dia segera mengambil kembali 500 pedang itu dan mengubahnya kembali menjadi pedang ilahi kekosongan yang besar. Dia memegangnya erat-erat di tangannya. Mata Duan Mu Yun mengeluarkan cahaya dingin yang ganas dan kejam. Dia memandang Luoping diseberangnya seolah sedang melihat mangsa. Luoping, pergi dan mati. Suara dingin Duan Mu Yun terdengar. Segera setelah itu, dia mengangkat Void Divine Sword di tangannya dan melepaskan Slater Sword Intent yang sangat menakutkan. Itu benar-benar menyelimuti ruang di arena dalam maksud pedang pembantaian. Di seluruh arena, cahaya pedang besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul entah dari mana. Beberapa dari mereka berada tepat di samping Luoping dan langsung menembak ke arah posisi Luoping. Lampu pedang ini tidak hanya mengandung maksud pedang pembantaian yang kuat, tetapi juga mengandung kekuatan jiwa Duan Mu Yun yang kuat. Bahkan jika Luoping ingin menghindar, akan sangat sulit baginya untuk melakukannya. Dalam keadaan seperti itu, Luoping hanya bisa bertarung langsung. Untungnya pertahanannya sangat kuat. Di bawah serangan lampu pedang ini, dia tidak menderita luka sedikit pun untuk saat ini. Jumlah lampu pedang bertambah dan padat seperti hujan pedang. Luoping tidak hanya diserang, tetapi bahkan klon roh batu dan gunung pun dikelilingi oleh cahaya pedang dan melancarkan serangan yang dahsyat. Namun, klon roh batu sudah memiliki hati roh batu. Terlebih lagi, setelah menyatu dengannya begitu lama, ia telah mencapai tingkat kompatibilitas yang sempurna dan menjadi anggota klon roh batu sejati. Dalam keadaan seperti itu, pertahanan kuat klon roh batu dan kemampuan generasi otomatis memainkan peran kunci. Bahkan jika tubuhnya terpotong oleh cahaya pedang kuat yang mengandung maksud pedang pembantaian yang tak terbatas, ia masih bisa beregenerasi dengan cepat. Adapun gunung di bawah kaki klon roh batu, melepaskan cahaya kemasan yang kuat dan memblokir semua cahaya pedang. Namun, saat cahaya pedang terus menyerang, cahaya kemasan menjadi semakin lemah. Aku benar-benar tidak menyangka penguasaan maksud pedang pembantaian Duan Mu Yun telah mencapai tingkat seperti itu. Ruang domain yang dipadatkan oleh maksud pedang pembantaian tidak hanya sangat stabil, tetapi di bawah kendalinya, itu juga dapat terus menghasilkan sejumlah besar cahaya pedang. Lampu pedang ini juga mengandung maksud pedang pembantaian yang kuat. Selain itu, semuanya mengandung kekuatan jiwa Duan Mu Yun yang kuat. Begitu pertahanannya dipatahkan, ia pasti akan mengalami serangan yang mengerikan. Sepertinya penguasaan jalan pedang Duan Mu Yun telah meningkat setelah menyatu dengan roh pedang. Dia memang seorang pendekar pedang jenius yang langka. Saat Luoping memblokir cahaya pedang, dia memiliki pemahaman dan penilaian yang lebih baik tentang cara Duan Mu Yun. Dari serangan niat pedang yang ditampilkan Duan Mu Yun, terlihat bahwa penguasaan maksud pedang pembantaian Duan Mu Yun telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dia mungkin lebih kuat dari beberapa tetua di sekte pedang void. Karena perbedaan dalam kultivasi, kekuatan maksud pedang pembantaian yang ditampilkan Duan Mu Yun tidak dapat dibandingkan dengan para tetua itu. Namun, dalam situasi pertarungan saat ini, itu sudah cukup untuk menciptakan tekanan besar pada Luoping. Domain 5 Elemen Saat ini, Luoping juga merilis Domain 5 Elemen tanpa ragu-ragu. Itu dengan cepat membuka ruang domain yang besar, sepenuhnya mengisolasi cahaya pedang dari sekitarnya. Penguasaan Luoping terhadap domain 5 elemen telah mencapai titik kesempurnaan. Terlebih lagi, kekuatan tubuh fisik, jiwa, dan kekuatan inti surgawinya tidak lebih lemah dari Duan Mu Yun. Oleh karena itu, domain 5 elemen yang dia tampilkan sudah cukup untuk bersaing dengan domain maksud pedang pembantaian milik Duan Mu Yun. Di bawah kendali Luoping, jangkauan domain 5 elemen secara bertahap meluas, mendorong kembali domain maksud pedang pembantaian sedikit demi sedikit. Segera, ia menempati sepertiga ruang di arena. Huh! Duan Mu Yun mendengus dingin. Pedang virtual di tangannya terbang ke dalam kehampaan, melepaskan maksud pedang pembantaian yang sangat kuat. Dia menggerakkan kakinya dan dengan cepat terbang menuju posisi Luoping. Mengaum! Duan Mu Yun meraung lagi dan lagi, melepaskan serangan suara kuat yang terkondensasi menjadi cahaya pedang besar. Dalam sekejap, ia menyerang domain 5 elemen Luoping dan mulai bertabrakan dengan sengit. Pada saat yang sama, Duan Mu Yun melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar dan menyerang kepala Luoping, dengan maksud untuk melukai lautan kesadaran Luoping. Namun, meskipun serangan kekuatan jiwa yang besar ini menembus domain 5 elemen Luoping, anehnya serangan tersebut menghilang di luar kepala Luoping. Duan Mu Yun sama sekali tidak mengerti situasinya. Melihat Duan Mu Yun melancarkan serangkaian serangan, Luoping tentu saja tidak akan duduk diam dan menunggu kematiannya. Dia mengungkapkan senyum percaya diri di wajahnya dan menatap dingin ke arah Duan Mu Yun di seberangnya. Domain Yin Yang Saat suara Luoping terdengar, sebuah domain baru dirilis olehnya. Ini dengan cepat menyebar dalam domain 5 elemen yang asli. Domain baru ini berisi kekuatan Yin dan Yang. Dari segi kekuatan, ini lebih kuat dari domain 5 elemen asli. Itu dengan mudah menekan serangan suara Duan Mu Yun dan Slatter Sword Intendomain. Serangan Sound Kill segera runtuh, dan Slatter Sword Intendomain dipaksa kembali ke sekitar tubuh Duan Mu Yun. Jika Duan Mu Yun tidak mengandalkan seni bela diri yang kuat untuk bertahan, mungkin ruang domain kecil ini pun akan hancur. Domain Yin Yang Inikah kekuatan Yin dan Yang? Bagaimana ini mungkin? Di seluruh alam abadi, selain keluarga Jiangdi, kota Yin dan Yang, bagaimana orang lain bisa mengendalikan kekuatan Yin dan Yang sejauh ini pada tingkat Dewa Mistik tingkat 1? Kekuatan Yin dan Yang dalam domain Yin Yang ini benar-benar memaksa domain maksud pedang pembantaianku kembali tanpa perlawanan apapun. Ini terlalu sulit dipercaya. Tidak, aku tidak boleh membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Kali ini, aku harus membunuhnya. Duan Mu Yun segera menentukan bahwa kekuatan misterius Yin dan Yang terkandung dalam domain Yin Yang. Ini membuatnya merasa tidak percaya. Kekuatan Yin dan Yang menduduki peringkat teratas dari semua jenis kekuatan. Bagaimanapun, segala sesuatu di dunia ini mengandung kekuatan Yin dan Yang. Tidak ada seorang pun atau sesuatu yang dapat melampaui Yin dan Yang. Meskipun kekuatan Yin dan Yang ada di mana-mana, dan hukum Yin dan Yang adalah salah satu dari lima hukum dasar yang membentuk dunia luar angkasa nyata, tidaklah mudah untuk mengembangkan kekuatan Yin dan Yang. 1070. Pria dan wanita terbagi menjadi Yin dan Yang. Baik itu pria atau wanita, energi bawaan Yin dan Yang tidak seimbang. Laki-laki memiliki lebih banyak energi Yang dan energi Yin lebih lemah, sedangkan perempuan memiliki sebaliknya. Justru karena ketidakseimbangan energi Yin dan Yang antara pria dan wanita maka keseimbangan Yin dan Yang terjamin. Terlepas dari apakah itu pria atau wanita, jika mereka ingin mengembangkan kekuatan Yin dan Yang, mereka harus mengolah energi Yin dan Yang mereka ke keadaan seimbang. Proses ini terdengar sederhana, namun sebenarnya sangat sulit. Bagaimanapun juga, proses ini bertentangan dengan jalan surga dan jalan semua makhluk hidup. Selain beberapa orang aneh yang terlahir dengan energi Yin dan Yang yang seimbang, jika orang lain ingin mengolah dan menguasai kekuatan Yin dan Yang, mereka hanya akan memiliki peluang untuk berhasil jika mereka memperoleh teknik budidaya yang lebih maju. Di alam abadi, keluarga Jiang di kota Liangyi memiliki pencapaian tertinggi dalam jalan Yin dan Yang. Justru karena keluarga Jiang mewarisi jalan Yin dan Yang sehingga mereka mampu berkembang menjadi salah satu dari 10 keluarga kelas 1 teratas dalam waktu singkat. Meskipun ada kekuatan lain yang mewarisi jalan Yin dan Yang, mereka tidak dapat mencapai tingkat keluarga Jiang. Oleh karena itu, ketika Duan Muyun melihat Luoping menampilkan alam Yin Yang, dia sangat terkejut. Meski terkejut, Duan Muyun masih bertekad untuk membunuh Luoping. Dengan kata lain, Luoping telah menjadi iblis di dalam hatinya. Jika dia tidak bisa menghilangkannya, dia tidak akan bisa tenang. Manusia dan pedang menjadi satu. Dalam kemarahan yang luar biasa, Duan Muyun langsung menarik pedang ilahi ziksu dan menggabungkannya dengan tubuhnya, sepenuhnya mencapai kondisi terbaik dari manusia dan pedang sebagai satu. Setelah manusia dan pedang menjadi satu, tubuh Duan Muyun melepaskan esensi pedang pembantaian yang menakutkan. Di bawah penguatan tubuh pembunuh surgawi miliknya, level intisari pedang pembantaian meningkat banyak. Domain esensi pedang pembantaian yang terbentuk mulai perlahan mendorong kembali alam Yin Yang, Luoping. Ini bukanlah hal yang paling penting. Selain mengeluarkan slatter sword essence, tubuh Duan Muyun mengeluarkan aura kekerasan dan kekerasan yang sangat kacau dan menakutkan. Di saat yang sama, ekspresinya menjadi ganas. wajah dan tubuh ras manusia tiba-tiba berubah menjadi penampakan binatang ganas fengsi. Hal ini membuat semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini tidak terlihat seperti proses demonisasi yang normal. Ini lebih terlihat seperti kerasukan. Mungkinkah Duan Muyun ini telah menuai apa yang dia tabur dan jiwanya telah dilahap oleh roh pedang? Saya pikir itu mungkin. Bagaimanapun, kekuatan jiwa ras manusia tidak dapat dibandingkan dengan ras iblis. Bahkan jika binatang ganas fengsi adalah roh artefak, selama ia menangkap peluang, ia akan melakukannya. Pasti membalikkan keadaan. Mungkin bukan itu masalahnya. Saya pikir Duan Muyun mengambil inisiatif untuk menyerahkan kendali jiwanya untuk membunuh Luoping. Lagi pula, dalam hal kekuatan tubuh fisik dan jiwa, dia tidak bisa dibandingkan dengan fisius. Binatang fengsi. Di luar arena, penonton mulai menebak-nebak. Sebenarnya tidak sedikit orang yang merasa bahwa Duan Muyun lah yang berinisiatif menyerahkan kendali jiwanya demi membunuh Luoping. Wajah Jianhong dan Duan Muzao sangat suram saat ini. Tidak ada yang tahu apakah itu karena mereka mendengar diskusi orang banyak atau karena mereka benar-benar memahami pikiran Duan Muyun. Singkatnya, mereka sekarang diam, yang membuat orang takut. Di arena, Luoping juga sedikit terkejut. Kemudian, seperti para penonton, mereka semua mengira Duan Muyun telah jatuh ke dalam keadaan gila dan berinisiatif untuk memberikan kendali jiwanya kepada binatang Ganas Fengsi. Duan Muyun dan Roh Pedang telah menjadi iblis. Saya harus membunuh mereka sesegera mungkin. Jika tidak, ketika sifat iblis menjadi kacau, akan semakin sulit untuk mengatasinya. Luoping menyadari keseriusan masalah ini dan segera mengambil keputusan di dalam hatinya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mengerahkan kekuatan esensi primordial di pusar dan menuangkannya ke alam Yin Yang. Dalam sekejap, kekuatan alam Yin Yang meningkat dan menekan serangan balik Duan Muyun lagi. Pada saat yang sama, di alam Yin Yang, dua cermin dengan bentuk yang sama, satu hitam dan satu putih, muncul dari udara tipis. Mereka secara langsung melepaskan dua sinar cemerlang dan menembak ke arah tubuh binatang Buas Ganas Feng Si. Dua sinar cemerlang, satu hitam dan satu putih, langsung menyatu dalam kehampaan. Kekuatan mereka tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap, mereka terbang ke persimpangan alam Yin Yang dan domain kehendak pedang pembantaian dan menyerang binatang Ganas Feng Si, yang sedang bersiap untuk melakukan serangan balik. Bang, bang. Setelah dua ledakan yang menggelegar, dua lubang besar muncul di tubuh binatang Buas Feng Si. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Mengapa kedua cermin ini sangat mirip dengan cermin Yin dan Yang keluarga Jiang? Selain itu, Luoping telah menguasai kekuatan Yin dan Yang. Mungkinkah dia memiliki hubungan khusus dengan keluarga Jiang? Beberapa penonton mengenali dua cermin yang diambil Luoping. Mereka agak mirip dengan harta karun keluarga Jiang, cermin Yin dan Yang. Kemudian, mereka mulai menebak-nebak hubungan antara Luoping dan keluarga Jiang. Mengaum. Di arena, binatang Ganas Feng Si meraung lagi dan lagi. Aura kekerasan di tubuhnya menjadi semakin kacau dan tidak stabil. Kemudian, ia mengendalikan domain kehendak pedang pembantaian dan melancarkan serangan balik lagi. Meskipun berhasil memaksa Alam Yin yang mundur dengan bantuan kehendak pedang pembantai yang kuat, tidak mudah untuk membalikkan keadaan. Cermin harta karun tenang cerah di depan Luoping terus-menerus melepaskan Ki tenang cerah untuk menyerang tubuh binatang buas Ganas Feng Si. Hanya dalam waktu singkat, banyak lubang besar muncul di tubuh binatang Ganas Feng Si. Meski begitu, binatang Ganas Feng Si tidak memiliki niat sedikitpun untuk mundur. Ia masih melawan dengan seluruh kekuatannya. Hal ini membuat semua orang mengerti bahwa Duan Muyun dan binatang Ganas Feng Si memang telah dirasuki. Ah, kebencian memang bisa membuat orang terjerumus ke jalan setan. Banyak orang menghela nafas. Namun, mereka sama sekali tidak menaruh simpati pada Duan Muyun. Ini karena Duan Muyun sudah kehilangan akal sehatnya. Meski auranya masih kuat, dia telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung secara normal. Dalam keadaan seperti itu, Duan Muyun hanya bisa dibunuh. Seorang mantan kultifator pedang jenius telah dibutakan oleh api kebencian karena sebuah kompetisi. Dia telah kehilangan rasionalitasnya dan akhirnya menempuh jalan iblis. Orang seperti itu tidak layak mendapat simpati. Melihat situasi di arena, wajah Penatua Sakui berubah. Dia ingin berteleportasi ke arena untuk menyelamatkan Duan Muyun. Namun, dia dihentikan oleh Penatua Kongpei yang telah memantau situasi dengan cermat. Kongpei, kamu sedang mendekati kematian. Kata Penatua Sakui dengan marah. Jika kakak Sakui ingin berdebat, aku akan menemanimu kapan saja. Namun, tidak mudah membunuhku. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Penatua Kongpei menjawab dengan nada balas dendam. Meskipun Penatua Sakui masih marah ketika mendengar itu, dia tahu betul bahwa Penatua Kongpei bukanlah seseorang yang bisa dia bunuh. Jika mereka bertarung, tidak mungkin menentukan hasil pertempuran dalam waktu singkat. Namun, mustahil baginya untuk mengaku kalah dan mundur begitu saja. Lagipula, di dalam arena, murid yang dianggap paling tinggi dan telah menghabiskan banyak upaya untuk mengasuhnya akan dibunuh, dan dia harus mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Adapun duel hidup dan mati, dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak perlu mematuhinya. Inilah yang disebut, keadilan, bagi yang kuat. Jika dia ingin menyelamatkan Duan Muyun, dia harus menyingkirkan Penatua Kongpei. Tingkat kultivasi Tetua Kongpei setara dengan miliknya. Hal ini menempatkannya pada posisi yang sulit dan berada dalam dilema. Di sisi lain, Duan Muzao juga ingin menyelamatkan Duan Muyun. Namun, dia dihentikan oleh Sue Linglong. Sebagai ayah Duan Muyun, Duan Muzao lebih peduli dan mengkhawatirkan putranya daripada Jianhong, yang merupakan tuannya. Ketika dia dihentikan, dia segera mulai berkelahi. Tubuh Duan Muzao langsung mengeluarkan sejumlah besar jimat. Mereka dengan cepat berkumpul di kehampaan dan berubah menjadi talismensial yang besar. Dia kemudian menekannya ke arah Sue Linglong. Ketika Sue Linglong melihat ini, udara dingin di sekitarnya melonjak. Dia dengan cepat mengembunkan lapisan estebal di depannya. Di bawah kendalinya, dia menghadapi talismensial. Serangan kedua belah pihak memicu konfrontasi sengit. Satu pihak sangat ingin menyelamatkan putranya, sementara pihak lain tidak mau menyerah. Kedua serangan mereka sangat kuat, menyebabkan penonton di sekitarnya segera mundur jauh. Tidak ada yang terkejut dengan serangan Duan Muzao. Lagi pula, tidak peduli siapa orang itu, melihat putra mereka akan dibunuh, mereka akan melakukan hal seperti itu. Saat Jianhong ragu-ragu dan Duan Muzao menyerang, Luo Ping juga melancarkan serangan terakhirnya di arena. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia sepenuhnya mengerahkan kekuatan esensi primordial di pusar. Di bawah serangan dua arah dari alam Yin Yang dan alam lima elemen, kekuatan mengerikan langsung muncul. Itu benar-benar menghancurkan bagian terakhir dari alam esensi pedang pembantaian yang Duan Muzao perjuangkan untuk dukung. Segera setelah alam esensi pedang pembantaian dipatahkan, semua serangan secara langsung mempengaruhi tubuh binatang Ganas Feng Xi. Meskipun tubuh klan iblisnya sangat kuat saat ini, dia tidak dapat menahan serangan gabungan dari alam Yin Yang dan alam lima elemen. Bang! Dengan suara keras, tubuh binatang Ganas Feng Xi langsung meledak. Darah dan daging berterbangan kemana-mana, dan darah berceceran di langit. Hal itu langsung membuat para penonton berseru. Seorang jenius prinsip pedang jatuh begitu saja. Sungguh menyedihkan. Saat dua harimau bertarung, yang satu harus terluka. Saat dua orang kuat bertarung, yang satu harus mati. Prestasi Luoping di masa depan tidak akan terbatas. Banyak orang menghela nafas dalam hati. Mereka memiliki pendapat berbeda tentang hasil pertempuran ini. Yun! Duan Muyun yang sedang bertarung kehilangan kendali emosinya saat melihat situasi di arena. Dia tiba-tiba melepaskan kekuatan yang sangat kuat, dan dengan keunggulan absolut, dia mendorong kembali penghalang Sue Linglong. Sosoknya bersinar, dan dia melesat ke arah arena. Oh tidak! Melihat ini, ekspresi Sue Linglong berubah. Kekhawatiran mendalam muncul di hatinya. Begitu Duan Muyun memasuki arena, Luoping pasti akan mati. Sue Linglong juga tidak segan-segan mengejarnya. Namun, budidayanya tidak jauh berbeda dengan budidaya Duan Muzao. Duan Muzao telah memanfaatkan kesempatan itu, dan sulit untuk mengejarnya. Dengan kekuatan kultivasi Duan Muzao, begitu dia memasuki arena, dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh Luoping. Dia tidak punya kesempatan untuk menghentikannya sama sekali. Saat Sue Linglong merasa sedikit menyesal, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan arena. Dia melepaskan aura sombong dan langsung menghentikan Duan Muzao. Tuan Kota Namong, apakah Anda akan ikut campur dalam masalah ini? Duan Muzao bertanya dengan nada dingin. Dalam pertarungan hidup dan mati, hidup dan mati sudah ditakdirkan. Orang luar tidak boleh ikut campur. Namong Ting menjawab dengan lugas. Terima kasih telah menonton!